Intro Halo nakamah, kembali lagi bersama kami di Genime Cerita Anime Kali ini kita akan menceritakan anime yang bertajuk Muscle Magic and Muscle Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang tidak memiliki sihir Walaupun ia hidup di dalam negeri yang membunuhkan sihir sebagai keseharian manusia Walaupun demikian, ia memiliki kemampuan fisik yang sangat luar biasa sebagai penggantinya Dan di suatu hari, ia memiliki motivasi untuk menjadi seorang visioner suci Lalu, bagaimanakah dengan perjalanannya itu untuk menjadi seorang visioner suci? Cerita diawali dengan adanya narasi yang memberitahukan tentang dunia sihir Dimana, sihir adalah hal yang sangat lumrah dalam keseharian manusia Dengan sihir, seseorang bisa membuat barang yang berat jadi ringan Bahkan menciptakan sesuatu Dan bagi mereka, sihir adalah berkah yang telah diberikan oleh dewa Di sini, kekuatan sihir seseorang akan menentukan derajat orang tersebut Di dunia ini diketahui bahwa naga terbang yang melintas sudah menjadi hal yang biasa bagi semua orang Meskipun semua itu adalah hal yang wajar Tetapi berbeda halnya dengan seseorang yang tengah berada di tengah hutan yang jauh dari masyarakat Sin berpindah di sebuah rumah yang terdapat seorang pria tua yang bernama Regro Dan ia telah berumur 75 tahun Di situ, ia hanya tinggal berdua bersama putranya Di dalam hutan yang jauh dari pemukiman manusia Terlihat, ia yang sedang berundukkan hal sembrono yang pernah ia lakukan di masa lalu Dengan pengalaman tersebut, dirinya jadi belajar cara menahan diri akan banyak hal Tetapi, itu bukanlah penyesalan pribadinya Melainkan untuk satu hal yang pasti Sin berpindah pada seorang pemuda yang tengah latihan di hutan Yang ternyata, ia adalah putra Regro yang bernama Mes Setelah selesai latihan, ia pun kembali ke rumah Di mana Regro terlihat kesal Hal itu bukan tanpa dasar Ia kesal karena putranya itu yang selalu mematahkan pintu tiap kali masuk ke dalam rumah Lucunya, Mas beralasan bahwa dirinya tidak tahu harus mendorong atau menarik ketika membuka pintu Mendengar hal tersebut membuat Regro menjadi semakin kesal dibuatnya Ia pun mengatakan, jika Mas telah tinggal di sana selama bertahun-tahun Tetapi masih belum tahu cara membuka pintu Kemudian, emosi Regro terhenti saat melihat putranya yang nampak menyesali perbuatannya Dia pun merasa Mas adalah anak yang sangat jujur Tetapi, ia terlihat lebih kesal ketika melihat anaknya yang hendak memperbaiki pintu dengan cara yang sangat ngakak Mas yang tak mendengarkan ucapan orang tuanya Malah membuat merusak pintu itu menjadi tiga bagian Dan lagi-lagi, karena melihat Mas yang seperti itu Membuat Regro menarik nafas dan pasrah dibuatnya Kemudian, terlihat Mas bertanya tentang alasan kenapa dirinya harus melatih ototnya Mendengar hal itu, membuat Regro berbicara dalam hati tentang Mas yang berbeda dari manusia normal Dimana, Mas diketahui tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali Namun, Regro tak bisa memberitahukannya pada putranya tersebut Kemudian, terlihat Regro yang hendak pergi keluar dan meminta Mas agar tak pergi ke kota Meskipun awalnya menurut, tapi tak lama setelah itu Mas pergi ke kota dengan rasa tak bersalah Disana, ia pun melihat berbagai macam sihir di kota Dirinya kemudian menghampiri sebuah toko sus Dan hal itu membuatnya jadi sangat bersemangat Hanya dengan menghirup aromanya saja Saat dirinya ingin membeli 7 kue sus edisi terbatas Pedagangnya dibuat terkejut bukan main Ketika melihat koin yang digunakan oleh Mas malah bengkok Hanya karena genggamannya Karena merasa bersalah Dia pun mengambil kembali uangnya itu dan memperbaikainya Meskipun takut, namun pedagangnya itu tetap menjual kue susnya pada Mas Namun, ketika angin berhembus Hal itu pun membuat penutup kepala Mas terhempas Hingga membuat wajah Mas terlihat Dan hal itu pun membuat semua orang disana menjadi terkejut melihatnya Karena belum pernah melihat seseorang yang tak memiliki tanda sihir di wajahnya Sin pun berpindah Di mana terdapat seorang polisi yang mana di dalam kantornya itu juga terdapat seseorang yang habis disiksa dan diinterogasi Si penjahat terus menguluh dan hal itu pun membuat pak polisi hendak menyiksanya Namun, tiba-tiba teleponnya berdering Yang mana dirinya mendapatkan sebuah laporan tentang orang tak bertanda yang berada di kota Sin berpindah pada Mas yang terlihat sama sekali tidak bekal terhadap sekitarnya Dengan lahapnya, ia pun masih memakan kue sus krimnya itu Namun, secara tak sengaja Mas menabrak seorang polisi yang sedang mabuk Dan hal itu pun membuat orang itu marah Hanya karena krim yang tumpah tepat di bajunya Singkat cerita, di tengah ocehan dari polisi itu Tiba-tiba Mas yang merasa menyesal berniat untuk mencuci baju polisi itu Tetapi, malah membuat bajunya tersobek karena saking OP-nya tangannya Hal tersebut tentu saja membuat pak polisi mabuk itu semakin murka dibuatnya Tak lama kemudian, seseorang yang bernama Brad Coleman datang dan mendegur bahwa hanya yang marah hanya karena hal sepilih Setelah mendekat, Brad pun mengetahui bahwa Mas adalah orang tanpa tanda yang dilaporkan tadi Di saat Brad berencana menangkap Mas, tiba-tiba Regro muncul dan langsung menggendong Mas dengan kecepatan supernya Brad yang melihatnya pun tak tinggal diam dan dirinya langsung menggunakan sihir deteksi yang ia miliki Singkat cerita, ketika telah sampai di rumahnya, nampak Regro yang tengah memarahi putranya Namun, lagi-lagi dia dibuat tak bisa marah karena melihat Mas yang seperti menyesali semua hal yang ia lakukan Dan kemudian, dirinya mengganti omelanya menjadi sebuah hukuman Dimana Mas diminta untuk mengulangi menu latihannya pagi tadi Mas yang paham pun hendak pergi setelah memberikan kuesus yang ia beli untuk ayahnya Tak ingin pintunya rusak lagi, Regro pun membukakan pintu agar Mas tak kesusahan Setelah Mas pergi, dirinya terlihat sedang memikirkan langkah selanjutnya agar bisa lolos dari polisi sihir yang mengejar Mas Ia pun terkejut karena melihat seekor burung aneh milik polisi sihir yang telah mengetahui keberadaannya Scene kemudian berpindah ke dalam hutan Dimana terlihat Mesh yang sedang berlatih disana Setelah menyelesaikan hukumannya itu, Mesh pun hendak kembali ke rumahnya Namun, di saat dirinya hendak memasuki rumah Mesh dibuat terhenti karena terdapat suara ricuh dari dalam rumah Dan ternyata, Regro nampak tengah disiksa oleh Brad Dari ucapan Brad, kita pun mengetahui jika manusia tanpa tanda adalah manusia yang tak berguna Dan harus dijadikan tumbal supaya dunia sihir mereka terus berputar Dengan kata lain, orang tanpa tanda tidak memiliki hak untuk hidup di dunia yang penuh sihir itu Mesh hanya terdiam mendengar semua fakta yang diucapkan oleh Brad Meskipun terus disiksatan panti, sebagai seorang ayah Tentunya Regro tak memberitahukan keberadaan Mesh Hal itu dilakukan karena memahami betul perasaan Mesh Di tengah kegagalan yang terus melandanya Terlihat Regro saat itu hendak bunuh diri Dan malah mendapati tangisan seorang bayi di belakangnya Dan ternyata, bayi tersebut adalah Mesh Ia yang mengetahui bahwa Mesh tak memiliki tanda sihir Kemudian Regro dengan senang hati akan merawatnya Karena pada saat itu Regro pun merasa seseorang membutuhkan dirinya Mengingat hal itu pun membuat Regro berteriak Agar putranya bisa mendengarnya dan segera kabur dari tempat itu Menyadari Mesh yang berada di sekitar hutan Brad pun mencuruh anak buahnya untuk segera mencarinya Namun, secara tak diduga Mesh pun muncul dan membuat polisi mabuk tadi mendekatinya Hal itu pun lagi-lagi membuat bajunya sobek sekali lagi Regro yang terkejut bertanya mengapa Mesh tidak kabur dari sana Mesh pun mengatakan bahwa mereka adalah sebuah keluarga Mesh kemudian melihat Brad dan mengatakan jika dia akan mengeri mereka semua ke neraka Mendengar hal itu, Brad malah tertawa karena Mesh tidak memiliki sihir sama sekali Brad terlihat meremehkan Mas yang tak memiliki sihir sama sekali Kemudian, ia pun berniat menyelesaikannya dalam hitungan 3 detik Mereka pun dibuat terkejut karena Mesh tidak terluka sama sekali setelah terkena sihir Brad pun juga ikut terkejut karena baru saja melihat sihir kuatnya telah ditepis ke lantai hanya dengan tahan kosong Merasa tak percaya dengan itu, dirinya pun berniat untuk menggunakan sihir terkuatnya Polisi bonyok tadi yang tahu betapa besar kekuatan sihir itu Mencoba untuk menghentikannya karena takut itu akan menghancurkan seluruh hutan di sana Namun, lagi-lagi sihir yang ia lontarkan malah dijadikan atraksi oleh Mesh Brad pun semakin dibuat terkejut setelah melihat Mesh yang mengangkat tongkat sihir milik Legro Dan mengira, Mesh memiliki sihir meski tak memiliki tanda sihir Hal itu membuatnya menciptakan pelindung untuk menahan serangan dari Mesh Namun, ternyata tongkat itu bukan digunakan sebagai katalis sihir Tetapi malah dilempar hingga membuat pelindung Brad langsung hancur Brad pun shock melihat hal itu Bahkan, Legro pun juga kaget karena latihan otot yang ia maksudkan untuk membelah diri Malah membuat putranya itu menjadi terlalu overpower Merasa tertarik dengan Mesh, Brad pun memberi tawaran padanya Dimana setahun sekali di negara mereka itu akan terpilih satu murid yang dianggap orang terpilih Dan disebut sebagai visioner suci Brad kemudian menyuruh Mesh untuk menjadi visioner suci di sebuah akademi sihir negrein mereka Dan untuk pendaftaran ke agademi, Brad akan membantunya Hal ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Brad Agar para masyarakat tak mencari Mesh dan mengganggu keluarganya Meski awalnya tidak menolak Namun demi melindungi sang ayah dan demi tidak menjadi burunan negara Mesh pun menerimanya Regro yang awalnya menentang hanya bisa menangis terharu dengan ucapan sang anak yang sangat baik Dan itulah awal mula Mesh, Barnet, manusia yang tidak memiliki sihir sama sekali Malah mendaftar ke akademi sihir dan bertujuan untuk menjadi visioner suci Akademi sihir Istone adalah akademi sihir yang melahirkan banyak murid unggulan Nampak seseorang yang bernama Cloud tengah melihat para peserta ujian kali ini dari atas gedung Ia pun melihat peserta ujian kali ini yang terlihat mumpuni Nampak beberapa putra sulung bangsawan dan putra wakil sekretaris biru sihir mengikuti ujian tersebut Yang mana mereka cukup terkenal di kalangan masyarakat Nampak mereka juga sangat antusias pada ujian kali ini Ketika dia merasa senang karena sudah sepantasnya jika akademi Istone ini mendapatkan murid-murid bibit unggul Tetapi secara tak diduga Cloud dibuat terkejut ketika melihat Mesh yang tengah latihan otot Ia pun tak percaya jika ada orang yang konyol seperti itu di akademi Istone Kemudian Cloud dibuat terkejut lagi ketika melihat Mesh yang duduk melayang sambil membaca buku latihan otot Selain itu Cloud kehiranan melihat Regro dan Brad yang terlihat jelas sedang mengikuti Mesh Berpindah pada Cloud yang melihat Mesh jadi bodo amat karena orang yang konyol seperti Mesh pasti langsung gagal dalam ujian Sehingga cerita Cloud pun muncul dengan epik dan penuh ujian karena kabarnya dia sudah menguasai banyak sihir tingkat lanjut Meskipun usianya masih muda sekarang ia sedang naik daun dan berada di peringkat 7 Saat dia menikmati ujian para murid Mesh pun nyeletuk bahwa Cloud tak seharusnya muncul secara lebay Ujian pertama pun dimulai Cloud meminta semua murid baru untuk duduk di tempat duduknya masing-masing Semua murid nampak kebingungan karena disana tak ada tempat duduk sama sekali Namun dengan epiknya Cloud mengeluarkan meja, buku, dan pena menggunakan sihir Hal itu pun membuat semua orang terkejut dengan sihir yang pertama kali mereka lihat dan lagi-lagi Mesh nyeletuk Ujian pun dimulai, nampak seorang murid yang gugup karena melihat kertas ujian yang dimana hurufnya itu malah bergerak Benar saja, hal itu karena Cloud yang telah memasukkan sihir ke dalam lembar ujian itu Dengan kata lain, standar kelulusan ujian tersebut adalah memecahkan sihir itu dan menyusun hurufnya Regro dan Merat yang menyadarinya pun langsung putus asa seketika Ketika melihat Mesh yang polos seperti biasanya dan malah mematahkan pena yang ia genggam Tetapi rupanya dia malah dapat menyusun huruf itu tanpa sengaja Awalnya, Cloud mengira kalau Mesh cuma menjawab asal saja Tetapi dia justru terkejut bukan main karena hurufnya itu tersusun dengan begitu sempurna Terlihat, Cloud begitu kesal Kenapa orang ngaco seperti Mesh masih bisa bertahan dalam ujian Oleh karena itu, di ujian selanjutnya dia membuat labirin yang begitu sulit Di dalamnya, Cloud memasang berbagai macam perangkat dan batas waktunya cuma 30 menit Bagi yang mencapai titik tujuan sebelum batas waktu akan dinyatakan lulus Terlihat di dalam labirin, Mesh tengah sendirian Dan tiba-tiba, ia didatangi seorang cewek yang bernama Lemon Di mana dia terlihat ingin ikut dengan Mesh Ia pun beralasan jika akan lebih efisien kalau mereka berdua bekerjasama Mesh yang positive thinking pun mengiyakannya Dan mereka mulai menyusuri labirin itu berdua Dan ketika Lemon tengah berpikir seperti apa perangkap yang menanti mereka Tiba-tiba, ia malah terkena perangkap Mesh yang melihat itu pun bertanya Apa sebenarnya efisien itu? Ketika Mesh akan bergegas menuju finish Tiba-tiba, dia malah diborgor sama Lemon Karena beberapa alasan, dia tidak bisa membiarkan Mesh sampai ke titik tujuan Namun, karena saking kuatnya Mesh, ia masih bisa berdiri meskipun di borgol Dengan pedenya, Lemon mengatakan bahwa borgol itu tidak akan bisa dihancurkan dengan kekuatan manusia Tetapi, berbeda halnya dengan Mesh Dengan mudahnya, dia mematahkan borgol itu dan segera pergi Namun, sepertinya Cewek itu berusaha untuk mengejar dan menghambat Mesh Tetapi, secara tiba-tiba Malah muncul monster yang langsung memberi sebuah teka-teki Hal itu pun membuat Lemon berencana untuk menyerangnya menggunakan sihir Tetapi, tongkat sihirnya itu malah dipatahkan oleh si monster Karena saking paniknya, Lemon sampai tak bisa berpikir mengenai jawaban teka-teki itu Dan ketika waktunya habis, si monster pun terlihat akan menghukumnya karena tak bisa menjawab teka-tekinya Ketika Lemon hendak berteriak meminta tolong Namun, ia malah sadar jika hal itu adalah hukuman baginya karena sebelumnya telah mencoba menipu Mesh Dan ketika si monster itu akan memukul kepala Lemon Tiba-tiba, Mesh muncul dan langsung menselebeu kepala monster hingga tepar dalam sekali hantam Lemon pun terlihat bingung karena Mesh sampai repot-repot datang menyelamatkannya Mesh pun mengatakan jika posisi Lemon sama sepertinya, dia pasti juga akan merasa kasian Tetapi, Lemon mulai putus asa karena mereka tidak mungkin sempat walaupun pergi sekarang Scene berpindah, terlihat Cloud yang sangat senang karena waktu yang hampir habis dan Mesh juga belum tiba Karena rupanya, Cloudlah yang menyurut Lemon untuk menghambat Mesh Tak lama kemudian, dia dan semua murid dibuat terkejut dengan Mesh yang malah menerobos semua dinding labirin hingga garis finish Nampak seseorang di atas gedung tertarik dengan Mesh Tetapi, semua murid terlihat kebingungan dengan apa yang telah Mesh lakukan Mereka tak setuju dan menganggap kalau Mesh itu curang Mendengar suarakan semua siswa membuat Lemon pun berteriak untuk menghentikannya Tetapi, Cloud telah menyuruhnya untuk tidak bicara karena ia akan menyesalinya Namun, Lemon pun mulai menjelaskan kalau dia memang sengaja menghalangi Mesh untuk mencapai titik tujuan Dan Cloudlah yang memerintahkannya dengan imbalan akan meluskan dirinya jika menghalangi Mesh Hal itu Lemon lakukan karena keadaan keluarganya yang miskin Lemon sangat ingin diterima di akademi tersebut demi orang tuanya Kemudian, Lemon mengatakan jika ia telah berbuat salah Tetapi Mesh malah menyelamatkannya dan mengatakan bahwa Mesh telah melamarnya Cloud pun mengakui perbuatannya itu Dia juga merasa biasa aja karena memang tak ada salahnya jika ia mengagalkan murid yang tak ia sukai Dan karena Lemon telah mempermalukan dirinya Cloud pun mulai mengeluarkan sihir dan akan mengagalkan mereka berdua Dirinya yang sangat pede dengan kedudukannya sebagai guru elit hendak menyerang mereka berdua Namun, tiba-tiba orang yang ada di kedung dadi muncul dan rupanya Orang itu adalah kepala sekolah, Wahlberg Dan mulai sekarang, dia akan mengambil alih ujian dan akan segera memulai wancara akhir Dia juga menyuruh Cloud untuk menemui dirinya di ruangan nanyanti Wawancari akhir pun dimulai dengan menteleportasikan Mesh ke dalam suatu ruangan Pak Kempsek pun bertanya tujuan Mesh masuk ke Akademi Sihir Dan Mesh pun menjawab tujuannya masuk ke Akademi yaitu demi hidup damai dengan keluarganya Tetapi, semua orang mengatakan jika itu bukanlah jawaban yang pasti Wahlberg pun tetap melanjutkan ke pertanyaan yang kedua Apa benar Mesh menyelamatkan seorang gadis saat ujian labirin meski tidak punya banyak waktu? Mesh pun menjawab iya karena dia merasa menyesal jika tidak melakukannya Pak Kempsek pun menyimpulkan bahwa Mesh adalah tipe orang yang bertindak sebelum berpikir Kemudian, dia juga menanyakan bagaimana jika Mesh menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat darinya Kemudian, Wahlberg pun mengeluarkan sihirnya yang terlalu overpower Yaitu sihir kuno yang dapat memindahkan jiwa orang yang paling disayangi oleh target ke dalam boneka Dan benar saja, kakek Mesh yang paling disayangi malah langsung tepar seketika Dan tak hanya itu, jika dia menusukan pisau pada boneka itu Maka jiwa tersebut tidak akan pernah kembali Mesh pun berniat menghancurkan pisau itu Tetapi malah tangannya yang terluka Pak Wahlberg pun mengatakan kalau Mesh sekarang tak bisa melakukan apa-apa lagi Namun, secara tak diduga, Mesh malah menusukan tangannya dan menahan pisau tersebut Dia pun menganggap jika hal itu adalah kontes ketahanan Tetapi, Pak Wahlberg mengatakan kalau kekuatan bisa digunakan untuk menyakiti atau menyelamatkan orang lain tergantung penggunanya Oleh karena itu, dia ingin menakankan prinsip melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat Singkat cerita, rupanya Pak Wahlberg itu cuma mengetes Mesh dan akhirnya ia pun lulus ujian Terlihat, Mesh yang mulai mengikuti pelajaran Di mana sensei-nya mengajarkan bagaimana cara membuka gembok menggunakan sihir Namun, seperti biasanya, Mesh pun membukanya dengan paksa dan alhasil ia pun dimarahi oleh sensei-nya Teman sekelas yang melihatnya pun terkejut dan merasa bahwa Mesh adalah orang yang berbahaya Setelah pelajaran selesai, nampak orang yang berada di samping Mesh tadi tengah mencari kamar asramanya Dan ia berharap supaya tidak sekamar dengan Mesh Tetapi, ketika sampai di depan kamarnya, dia dibuat terkejut dengan pintunya yang tidak ada Dan benar saja, itu adalah ulah Mesh dan teman sekamar Mesh tersebut bernama Finn Arms Setelah melihat sikapnya, ia pun baru menyadari jika Mesh itu orang yang cukup baik Tetapi, betapa terkejutnya dia ketika Mesh yang mengenalkan semua otot-ototnya Finn kemudian mengantarkan ke Mesh jika ia bisa menanyakan semua yang tak diketahui padanya Kemudian, Mesh pun menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa terpilih menjadi visioner suci dari akademi itu Finn kemudian menjelaskan bahwa dia harus mengubalkan koin emas dari ujian pelajaran, ekstra kulekuler, dan kehidupan sekolah Yang berdasarkan evalu siswa akan diberikan koin emas, perak, ataupun perunggu Terlepas dari hal itu, semua siswa akan tetap dikeluarkan jika nilainya tak sesuai standar tiap semesternya Mendengar itu, Mesh pun merasa bahwa hal itu bisa gawat Kemudian, Mesh menawarkan kue suskrimnya pada Finn Finn pun terlihat kebingungan dari mana dia mendapatkannya Tapi ya, dia tetap mengambilnya dan nampaknya mereka udah makin akrab aja Terlihat Mesh yang akan memulai kehidupannya di akademi sihir tanpa bisa menggunakan sihir sama sekali Nampak, ia ingin meminjam sapu terbang pada Finn untuk pelajaran sihir berikutnya Terlihat para murid yang sedang diajarkan cara naik sapu terbang Setelah sedikit penjelasan dari bu guru, para murid langsung mencoba mempraktekannya tidak terkecuali Mesh Setelah cukup banyak percobaan, Mesh baru menyadari bahwa dirinya tak bisa menggunakan sihir Tak lama kemudian, seorang pembuli datang dan menjelekannya karena tak bisa menerbangkan sapu Setelah dicacimaki, tiba-tiba Mesh menghentakkan kakinya ke tanah dan seolah-olah sapunya terlihat terbang Hal itu pun membuat Kang Bully kaget terheran-heran Ia pun merasa kesal melihatnya Dan secara kebetulan, Sensei mereka mengandakan ujian seberapa cepat skill sapu terbang untuk murid Kang Bully melihat adanya kesempatan untuk kunjuk gigi Kemudian ia pun menantang Mesh dalam perlombaan sapu terbang dengan taruhan yang kalah harus jadi babu yang menang Setelah menerimanya, mereka nampak bersiap dengan sapu mereka masing-masing Terlihat, Kang Bully ini sangat pede menang Hingga pada akhirnya, kemampuan terbang Mesh terlalu cepat sampai orang biasa tak akan mungkin bisa melihat kecepatan Mesh Namun, bagi Finn dirinya mampu melihat dengan sangat jelas apa yang baru saja terjadi Si pembuli pun protes dan menganggap hal itu adalah kecurangan dari Mesh Namun, ia malah dihujat balik oleh Mesh Dimana dirinya menganggap pembuli dihadapannya itu sangatlah menyedihkan karena tak bisa menerima kenyataan Sebagai rasa belas kasihnya, Mesh berniat mencabut tahuruhan mereka Kemudian terlihat Keville yang merasa tertarik dengan Mesh dan memintanya untuk datang lagi sepulang sekolah Scene pun berpindah yang memperlihatkan Keville yang sangat emosi terhadap anak buahnya Dimana, ternyata Keville hanya menyuruh anak buahnya itu untuk mengolok-olok Mesh Tetapi, malah ia mendapati anak buahnya yang kalah dengan sangat mudahnya Adekan berpindah, terlihat dari penjelasan Vin, Mesh baru saja berurusan dengan anak dari pejabat tinggi di Biro Sihir Melihat wajah Mesh sama sekali tidak tahu betapa berpengaruhnya mereka Vin pun menjelaskannya bahwa siapapun yang berani menentangnya, maka orang itu akan dikeluarkan dari sekolah Bahkan, wakil kepala sokak juga memiliki hubungan baik dengan keluarga mereka Dan karena hal itulah, semua orang tunduk dengan ucapan Keville tadi Di jam pulang sekolah, terlihat Mesh yang sedang asik membuat kuesus krim sendirian Dirinya nampak sangat menikmatinya tanpa menyadari ada satu hal yang telah ia lupakan Di keesokan harinya, Mesh mendapati buku pelajaran yang telah rusak Keville kemudian datang dan mengingatkan tentang janji yang telah dilupakan Mesh kemarin Setelah itu, Keville nampak mengimimingi Mesh dengan janji bisa menjadi visioner suci via jalur koneksi Hal ini bisa dilakukan dengan syarat Mesh hanya perlu menuruti semua perintah dari seorang Keville Mesh yang menerimanya membuat ia telah dicap sebagai babu Keville Dimulai dari membawakan barang-barangnya, juga diminta untuk mengelap sepatunya Di tengah semua perintah yang dijalani oleh Mesh, Finn hanya bisa diam meski dirinya merasa iba padanya Di pelajaran berikutnya, Mesh kembali mendapati buku pelajarannya yang telah rusak entah karena siapa Dan kali ini, Mesh tanpa meminta bantuan langsung duduk di sebelahnya Berbagi buku dengan Finn dan malah mengatakan beberapa kata yang membuat Finn tersentuh mendengarnya Singkat cerita, setelah membersihkan air yang sengaja ditumpahkan oleh Keville Mesh mendapati buku Finn yang ada padanya Di saat bersamaan, Keville dan kawan-kawan menertawakan Mesh yang sangat mudah dibohongi Dan tak diduga, ada orang keempat yang menjadi pelaku pengerusakan semua buku Mesh sebelumnya Dan ternyata itu adalah Finn Ia melakukannya karena takut diancam oleh mereka bertiga Kemudian Finn berusaha menolak malah membuatnya menjadi target Keville berikutnya Di sisi lain, Mesh sedang mencari keberadaan Finn Malah ia melihat Finn yang disiksa oleh Keville Setelah mendekat, Mesh menanyakan kondisi Finn Namun ia terlihat tidak peduli dengan dirinya sendiri Dan justru Finn menggunakan makan untuk meminta maaf pada Mesh Setelah mendengar semua permintaan maaf Finn Membuat Mesh pun menghajar Keville dan kawan-kawan Sesaat kemudian, Finn mengingatkan tentang hukuman yang akan menimpa Mesh nantinya Namun, Mesh terlihat tak peduli dengan semua hal itu Baru aja berucap keren seperti itu Mesh berpikir bahwa hal itu memanglah sangat gawat baginya Karena seorang anak pejabat telah difataliti ia ke lantai Tak lama kemudian, Wakab Sek datang dan akan memberikan hukuman keras pada Mesh dan Finn Namun, karena melihat wajahnya yang seolah ingin dipukul Dan ucapan yang terlalu rumit bertele-tele Kemudian Mesh secara tak diduga terbang dan melayangkan tinjunya Selain itu, ia pun tiba-tiba mengubur Wakab Sek ke tanah Terlihat, Wakab Sek mengancam Mesh Namun, ancaman itu tak berpengaruh padanya Karena Mesh memiliki pendirian sendiri dan masih terus menguburnya ke dalam tanah Scene pun berpindah Terlihat, Pak Wahlberg yang sedang menghakimi Mesh atas laporan telah memukul Kevil Dan juga mengubur Pak Wakab Sek hidup-hidup Biro sihir bahkan mengirimkan surat untuk mengeluarkan Mesh dari Akademi Setelah cukup banyak tudingan Pak Wahlberg memberitahukan perbuatan Mesh yang tak bisa dimaafkan Namun, setelah formalitas itu Pak Wahlberg ternyata tak memiliki pemikiran untuk mengeluarkan Mesh dari sekolahnya Karena merasa bahwa Mesh adalah yang benar Wahlberg juga menceritakan bahwa ia memutuskan untuk menduduki kerusi kepala sekolahnya Demi menghentikan dunia yang berisi orang berkuasa dan hanya mementingkan keegosan mereka sendiri Karena, menurutnya visioner cuci harus bisa memikirkan hati orang lain ketimbang diri sendiri Terlihat, Mesh yang membeku karena tak bisa mencena kata-kata Pak Kepsek Mesh pun mengatakan jika otaknya tak bisa mencena banyak informasi yang masuk Wahlberg pun meminta maaf dan menjelaskan secara singkat Yang mana, intinya Mesh harus mendapatkan nilai terbaik di kegiatan sekolah dan semua tugasnya Agar dirinya bisa memperoleh koin sebanyak mungkin dan menjadi visioner cuci Dengan kebaikan hatinya, Wahlberg pun akan mengurus masalah Wak Kepsek dan juga Biru Sihir Dengan diampuninya Mesh, sontak membuat Kevil dan juga Wak Kepsek shock berat Di keesokan harinya, Mesh sedang membicarakan soal pembuatan kuesus Secara tiba-tiba, ia dihampiri oleh seorang yang langsung mengajaknya untuk ikut pertandingan sebagai perwakilan Asama Adder Orang itu bernama Tom Setelah Mesh bertanya apa itu, rupanya kegiatan itu adalah turnamen sapu terbang Finn yang mengetahui turnamen itu pun memuji Mesh yang langsung di-invite meski masih kelas 1 Namun, Mesh memberitahukan dirinya yang tak bisa menaiki sapu terbang Dan hal itu malah dikira sedang merendah oleh Tom Tanpa mendengarkan pendapat Mesh terlebih dahulu Tom langsung memberitahukan bahwa turnamennya akan diadakan besok Singkat cerita, pertandingan akan segera dimulai di mana satu tim terdiri dari 6 player Mereka pun berharap banyak pada Mesh yang mana mereka telah mengetahui kabar Mesh yang berhasil mencetak rekor dunia dalam dunia sapu terbang Pada akhirnya, pertandingan dimulai Namun, para penonton dibuat terkejut karena Mesh terlihat masih terdiam di daratan Dengan ekspresi kosong, Mesh membuat para penonton melemparnya dengan botol Terlihat turnamen duelo yang tengah berlangsung Turnamen itu dikhususkan untuk para murid yang pro dalam dunia sapu terbang Namun, seperti yang kita tahu bahwa Mesh tidak memiliki sihir dan membuatnya tak bisa menerbakan sapu terbangnya Di tengah asrama Adder yang terus tertinggal poinnya Mesh hanya terdiam di daratan hingga membuat semua orang di sana mencaci maki dirinya Tom kemudian datang dan memberikan semangat padanya Hal itu pun malah membuat Mesh tidak paham maksud dengan ucapan Tom Setelah cukup banyak omongan basa-basi dari Tom Yang mana dirinya dianggap asal ceplos karena meminta Mesh yang harus menjadi seperti tanaman bambu Tom pun baru mengingat dirinya yang belum memberitahukan aturan dari pertandingan duelo Simpelnya, pemain harus terbang memakai sapu dan merebut bola hingga mencetak gol seperti sepak bola Di tengah penjelasan itu terlihat asrama Adder yang tertinggal cukup jauh dari musuhnya Kemudian Tom masuk ke mode serius Namun, secara tiba-tiba terlihat seorang player dari asrama musuh yang sengaja menabrak tubuh Tom Hal itu pun membuat Tom patah tulang dan mengalami cedera serius Mengetahui tulangnya patah membuat rasa pesimis muncul karena waktu yang kian menipis Meski begitu, ada satu hal yang ingin Tom sampaikan pada Mesh Yaitu, kemenangan bukanlah hal yang terpenting Karena yang terpenting sebenarnya adalah perjuangan dalam menggerakkan segalanya Karena perbedaan poin yang cukup jauh membuat asrama musuh merasa sedang di atas angin Setelah cukup lama AFK, Mesh mengambil sapunya dan nampak sedang mempersiapkan diri dengan sedengenap kemampuannya Melihat Mesh peluncur ke atas membuat semua orang terkejut Dan terlihat, Mesh benar-benar terbang menggunakan sapunya Namun ternyata, ia bisa terbang karena Mesh terus merendang udara hingga membuatnya seolah sedang terbang dengan sihirnya Mesh kemudian meminta bola dari teman timnya Setelah mendapatkan bola, terlihat semua orang masih ragu dengan Mesh yang dapat menembus pertahanan asrama musuh yang sangat ketat itu Kemudian pemain lawan meluncur untuk merebut bola dari tangan Mesh Namun, hal itu bisa dihindari dan membuat Mesh mencetak angka dengan kekuatan di luar nalarnya Satu poin yang dicetak oleh Mesh barusan menghasilkan harapan bagi asramanya sendiri Karena merasa waktunya tidak cukup, tiba-tiba bola yang dilimpar Mesh bisa kembali layaknya sebuah pemurang Hanya dengan jarinya saja, Mesh bisa membuat bola tadi berbelok dan kembali ke tangan Mesh Tidak cukup dengan dua poin, Mesh kembali bersiap untuk serangan berikutnya Hingga pada akhirnya, dengan jurus lemparan bumerangnya, Mesh mendapat 999 poin Karena ketidakmanuk akalan tersebut membuat musuh dan kawannya sendiri menjadi terkejut melihatnya Dengan poin yang terlalu banyak, maka pemenang turnamen duele itu jelas saja adalah asrama Adler Tidak hanya itu, Mesh juga telah mencetak rekor tertinggi dalam sejarah akademi mereka Sekaligus membuat Mesh mendapat satu keping koin perak atau MVP Finn pun turut bangga dan juga senang karena bestinya telah mendapatkan koin perak Meski baru saja masuk akademi Tak lama kemudian, Tom pun datang Scene berpindah pada seseorang yang sedang memperhatikan foto Mesh di dalam koran Entah apa alasannya Tetapi, pria ini nampak sangat jengkel ketika melihat wajah Mesh Dirinya juga mengetahui Mesh adalah orang yang mengambil resiko gagal Demi orang lain ketika ujian pertama masuknya Dan, ia merasa Mesh adalah tipe orang yang sangat naif baginya Sembari memperhatikan kalungnya, pria ini akan membuat Mesh menjadi target berikutnya Singkat cerita, Mesh yang sedang terlihat kebisingan dengan Tom serta Lemon yang terus mengganggunya Ditambah Finn yang malah pura-pura tidur karena mager membantunya Pria yang kita lihat tadi nampak datang menghampiri Mesh Pria itu membuat Tom terkejut karena dirinya memiliki dua tanda sihir di wajahnya Sedangkan si Lemon malah hampir terpencut dengan ketampanan cowok bernama Lance itu Namun, dirinya bertekad karena hanya satu cowok yang boleh memiliki hatinya, yaitu Mesh Setelah itu, Lance mengajak Mesh untuk melakukan hal yang jauh lebih seru lagi Mesh pun malah mengira mereka berdua yang akan bermain petak umpet bersama dengan Lance Kemudian, ia pun malah mengeluarkan alat sihir khusus yang ketika tutupnya dibuka Tiba-tiba alat itu bisa menyegel orang-orang ke dalamnya Lance pun mengancam jika ingin teman-teman Mesh kembali Maka ia harus ke hutan dan ternyata Lance ingin membuat taruhan dengan koin perak sebagai taruhannya Di sini dijelaskan bahwa tanda sihir merupakan penggambaran dari kapasitas sihir orang yang dimiliki oleh seseorang Dimana, mayoritas orang-orang di dunia merupakan pengguna tanda tunggal Sedangkan, dua tanda hanya dimiliki oleh orang dengan perbandingan 1 banding 100 ribu orang Atau bisa dikatakan orang itu telah dipilih oleh sihir itu sendiri Singkat cerita, Lance mengira Mesh akan takut padanya Namun, ternyata Mesh malah menerima taruhan adu mekanik di antara mereka Sebagai langkah awal, Lance memperluas arena bayuan mereka Dalam waktu singkat, Lance mampu meratakan semua pohon di sekitar Kemudian, terlihat Mesh menerjang menggunakan tinjunya saja Namun, sayangnya Lance yang merasa emosi karena Mesh juga memiliki koin perak seperti dirinya Menambah kekuatan di dalam sihir grafitinya Mesh berusaha untuk bangkit Namun, kekuatan grafiti Lance yang sederbilang sangat kuat membuat Mesh kesulitan untuk bangkit Tak lama berselang, Mesh memasukkan tangannya ke dalam lubang Dan ia pun berhasil lepas dari jeratan jurus Lance dengan menarik akar pohon Sehingga membuat tempat berpicak Lance retak Lance yang terkejut mundur ke belakang dan tertunduk Hal itu pun membuat Mesh merendahkan Lance Mesh kemudian meluncur untuk menerjang sekali lagi Melihat hal itu, Lance langsung menggunakan sihir gravitasinya sekali lagi Namun, sayangnya hal itu bisa dihindari karena Mesh telah menembahkan kecepatannya Walaupun Lance berhasil menghindarinya, serangan Mesh masih mengebu dan berhasil memutuskan kalungnya Mesh kemudian memungut kalungnya Ia pun dibuat terkejut karena isi kalung milik Lance itu adalah adiknya Dan, ternyata Lance adalah siskon yaitu kakak yang sangat mencintai adiknya Setelah meminta kembali kalungnya, Mesh tanpa ragu mengembalikannya pada Lance Setelah cukup banyak adegan gelut, Lance menganggap semua orang bodoh Karena mereka semua yang tidak memendingkan adiknya yang bernama Anna Tak lama kemudian, Lance mendekati jurang dan mengancam Mesh dengan menjatuhkan botol yang berisikan teman-teman Mesh ke sana Ditambah dirinya akan menggunakan sihir gravitasi untuk mempercepat jatuhnya botol itu Meski mengetahui bahwa itu adalah hal yang sangat kejam Namun dalam hatinya, demi sang adik, Lance rela menjadi iblis sekalipun Kemudian terlihat Lance mengingat kenangannya dulu bersama Anna Dimana kenangan manis itu harus berubah menjadi kenangan pahit Karena Anna yang terkena penyakit kehilangan tanda dan juga energi sihirnya Setelah batas umur lima tahunnya habis, kedua orang tuanya tanpa memikarkan perasaan kedua anyaknya Akan menyerahkan adik Lance ke pihak pemerintah Hal itu jelas membuat Lance menjadi emosi seketika Dan hal itu juga yang membuat Lance membelikan tekadnya Nampak Lance benar-benar menggunakan grafiol untuk menjatuhkan botol bersikan Tom dan lainnya Namun setelah menoleh ke arah Mesh, dirinya mendapati Mesh yang sedang pemanasan Kemudian bersiap bagaikan atlet lomba lari Dengan jurus Mesh yang bernama sihir hamstring membuat Lance terkejut Karena dirinya yang tidak pernah mendengar nama sihir itu Bersamaan dengan itu, terlihat Mesh yang sedang mengencangkan seluruh otot dalam tubuhnya Hal itu jelas membuat Lance mengira Mesh baru saja menggunakan sihir penguatan fisik Mesh kemudian meminta mereka untuk menyudahi pertarungan yang ada bukan tanpa sebab Mesh pun mengatakan bahwa Lance bukanlah orang jahat Karena botol yang tadi dicatuhkan rupanya hanyalah botol kosong saja Lance pun malah marah sekaligus heran karena jika pertarungan dilanjutkan Maka Mesh yang akan menang dan akan mendapatkan satu keping koin perak Ia pun mempertanyakan alasan Mesh yang tak ingin melanjutkannya Rupanya, ucapan Mesh membuat Lance teringat dengan ucapan anak padanya yang tak bisa jujur dengan dirinya sendiri Hal itu pun membuatnya tertunduk dan pergi dari sana Namun karena Lance masih memiliki harga diri Ia pun merasa bahwa Mesh telah memenangkan pertarungan mereka Maka dari itu, dirinya langsung saja memberikan koin perak itu kepada Mesh yang telah memenangkan pertandingan antara keduanya Dan pada akhirnya, Mesh mampu membebaskan teman-temannya itu Berpindah menampilkan Mesh yang sedang memadangi koin perak yang ia miliki Dimana lima koin perak bisa ia tukarkan menjadi satu poin emas Terlihat, tingkah konyol Mesh saat memakai rungus untuk menghitung koin perak yang harus ia dapatkan Namun, jawabannya sungguh diluar nalar Mesh pun merasa bahwa hari ini sangat damai setelah cukup banyak konflik sebelumnya Finn yang membenarkannya dibuat tersentak setelah dirinya teringat tentang tugas yang dimiliki Di tengah kepanikan tugas ilmu ramuan yang belum dibuat Mesh dengan kocaknya malah menawarkan kuesus padanya Hal itu sontak membuat Finn kesal karena Mesh malah nyemil Di tengah kepanikan mereka berdua, Lance datang dan memberitahukan bahwa tugasnya telah selesai Mendengar hal itu, Mesh mendekatinya dan memperlihatkan jurus yang mengerikan Pada akhirnya, Lance pun membantu Mesh dan Finn untuk menyelesaikan tugas mereka Bahan ramuan yang akan mereka gunakan adalah tanaman mistis bernama Mandrak Lance kemudian memberitahukan bahwa bahan ramuan serbaguna bisa didapatkan saat tanaman itu berhenti menangis Setelah melihat babang Lance, Finn dan Mesh pun mencobanya Nampak Finn yang mencoba menggunakan mantra Namun dirinya tidak dapat membuat Mandrak itu berhenti menangis Mesh yang sok-sokan mengajari tentang pusat gravitas ya otot pada Finn Dirinya malah membuat tanaman itu semakin menjerit dibuatnya Lance terlihat memberikan tutor pada Finn agar menggunakan sihirnya Seolah sedang membelai Mandrak Mendengar hal itu membuat Finn mencobanya sekali lagi Hingga pada akhirnya, dirinya berhasil membuat tanaman itu berhenti menangis Namun sebaliknya, Mesh malah membuat tanaman itu berubah menjadi monster besar yang aneh dan menangis sangat keras Pada akhirnya, Mesh pun membuat Mandrak tersebut tumbang dengan tamparan keras Setelah berhasil membuat tanaman diam Proses selanjutnya adalah meramu semua bahan yang ada hingga menjadi sebuah jamu Melihat itu, seolah Mesh paham dengan prosedur pembuatannya Ketika ia melakukannya, namun akhirnya Mesh malah membuat kuisus krim lagi Lance menganggap bahwa Mesh hanya bermain-main membuatnya Lance kemudian memberikan tutor secara perlahan Namun anehnya, Mesh masih membuat kuisus krim lagi Lance pun menyerah karena Mesh hanya pandai beradu otot saja Namun tidak dalam pelajaran Dirinya kemudian memberitahukan pada Mesh bahwa dirinya tak akan memaafkannya Jika orang lain mengambil semua koin-koin itu darinya Mesh pun menjawab dengan sangat yakin bahwa dirinya tak akan membiarkan hal tersebut terjadi Mendengar itu, membuat Lance kembali bersemangat dan memberikan tutorial lagi padanya Sim berpindah terlihat seorang yang tanpa sopan menerobos jalan di tengah gerombolan murid yang lagi asik mengobrol Ketika murid itu pun tak terima dan pada akhirnya membuat mereka bergelut ria Adekan berpindah di sebuah aula yang terdapat banyak orang di dalamnya Dari ucapan mereka, diketahui mereka berasal dari asrama Leng Di sisi lain, nampak Mesh dan kedua pestinya malah sedang asik menyantap kuesus berbahan tasar tanaman mistis tadi Di keesokan harinya, ketika akan diadakan tugas praktek di hutan Mas Finn dan Lance yang sedang asik berbincang dibuat terkejut Karena mendengar suara yang cukup keras tak jauh dari tempat mereka Dan ternyata ia adalah karakter baru bernama Dot Barrett yang bersikap sok ganteng Nampak Dot ini meremehkan Mas dan mengatainya hanya berperan sebagai figuran saja Namun, ucapanannya itu terpotong karena Lemon yang datang menghampiri Mesh Melihat betapa bucinya Lemon pada Mesh, sontak membuat Dot hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan Di saat Lemon yang baru mau mengucapkan sesuatu pada Mesh Dot kemudian mengutarakan tentang kebenciannya pada semua cowok yang populer di kalangan para gadis Terlihat Mesh dan kawan-kawan nampak mengabaikan Dot karena males mendengarkan bacotanya Singkat cerita, setelah guru datang Para murid diberi tugas untuk mengalahkan kalajengking di hutan Demi bisa ditukar dengan koin perunggu atau perak Dimana rata-rata kristal kalajengking biasa dinilai dengan satu keping koin perunggu Sedangkan kristal kotak dihargai satu koin perak Di saat mereka yang hendak memasuki hutan Mesh nampak dihampiri oleh seorang siswa yang bernama Silva Dimana Silva tidak hanya menghinta Mesh tetapi juga menyerangnya Setelah Silva pergi, terlihat Mesh yang nampak marah Dan ternyata kemarahan Mesh tersebut karena mengira bahwa Kuesus yang ia simpan di sakunya akan hancur karena serangan sebelumnya Setelah masuk ke dalam hutan, Lance pun mengajak Mesh untuk bekerja sama Namun, Lance malah mendapati Mesh yang telah pergi entah kemana Rupanya, Mesh malah tertinggal dan tersesat di kalang lamun tadi Tanpa disengaja dirinya juga berpapasan dengan Dot yang masih terlihat mengamuk sendirian Di saat Dot mengajak Mesh gelut, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari gadis Hal itu pun membuat Dot langsung sigap dan ternyata seorang gadis nampak sedang disedutkan oleh seorang siswa lainnya Gadis itu pun berteriak supaya seorang bisa datang membantunya Terlihat, serangan Dot mampu membuat siswa berandal tumbang hanya dengan satu kali serangan Setelah itu, nampak si cewek berterima kasih dengan lenjeh Jiwa jumlah Dot pun mengebus ketika dan membuatnya menjadi cowok sok cool Setelah cukup lama berperan layaknya cowok cool Rupanya, cewek kawai penggoda itu memiliki niat lain dengan mendekati Dot yang terlewat Jonas Cewek itu merasa, meski tanpa sihir penggodanya sekalipun Jiwa Jonas Dot itu dapat dengan mudahnya ia taklukan Berbeda dengan Dot yang sangat mudah buat digoda Mes sama sekali tidak bisa terkena efek sihir penggoda si gadis tersebut Kemudian, ia pun meningkatkan sihirnya supaya Mes bisa tersipu Namun, sayangnya ia dibuat menyerah dengan Mes karena tak bisa dirayu Si cewek pun merasa bahwa hal itu pun sudah lumayan Selama Dot yang diagap teman Mes telah jatuh dalam genggamannya Gadis itu kemudian memberitahukan masalah yang sedang ia alami Dimana dirinya saat ini tengah diancam oleh Silva yang tadi menyerang Mes Silva terus mengikutinya karena mencoba memanfaatkan sihir yang ia miliki Melihat hal itu, Dot pun menenangkannya dan berniat untuk mengejar Silva hingga babak belur Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Silva datang dengan melakukan serangan dadakan Pertarungan antara Dot dan Silva pun tak terelakan Dot kemudian langsung mengeluarkan tongkat sihirnya dan menggunakan jurus pamukasnya Di lain sisi, Lance harus mengawasi Finn dan Lemon yang menangis ketakutan Mereka pun khawatir dengan Mesh yang diincar oleh Silva Scene kembali ke pertarungan Dot Ia pun mengira bahwa ultinya tadi telah berhasil menembangkan Silva Namun ternyata Silva telah menggunakan sihir batunya terlebih dahulu dan menangkis serangan dari Dot Ia pun mengatakan bahwa sihir Dot sangat tak berguna karena tak mampu menembus sihir batu miliknya Silva bahkan menyerang balik Dot menggunakan sihirnya Terlihat Dot yang tengah kesakitan setelah terkena sihir Silva sebelumnya Meski tahu akan sangat sulit, tapi dirinya tetap ingin menyelamatkan gadis itu Silva yang mulai merasa bosan karena hal tersebut Kemudian ia memberikan keringanan untuknya Dimana jika Dot bisa bertahan dari serangannya sebanyak 5 kali Maka dirinya tak akan menyentuh gadis itu lagi Sebagai balasannya, jika Silva yang menang maka Dot harus mempertaruhkan koin peraknya Meski tahu akan sangat berbahaya Namun Dot si manusia barbar ini tidak peduli sama sekali dan menerima tantangan Silva Dot yang mengira hanya dirinya lah yang harus menerima serangan itu Namun Silva menekankan bahwa Mesh juga harus melakukannya Yang mana artinya masing-masing dari mereka harus menerima 5 serangan dari Silva Dot yang tak ingin melibatkan Mesh dengan sangat gentle-nya meminta jatah serangan Mesh untuk diarahkan padanya Silva yang tertarik pun meragukan Dot yang bisa menahan 10 serangan darinya Mendengar hal itu, Mesh nampak berniat untuk menghargai tekad Dot yang sangat gentle-pan Setelah Dot bersiap, sesaat kemudian Silva menyerang Hanya dengan 1 kali serangan saja sudah membuat Dot sangat kesakitan dibuatnya Meski begitu, dirinya tetap berdiri dan bersiap untuk 9 serangan yang tersisa Setelah serangan yang ke-9, Silva dibuat terkejut karena Dot yang masih mampu berdiri Meski terus terkena serangan darinya Hal itu Dot lakukan karena gadis yang ingin ia lindungi Silva pun memuji ketahanan yang dimiliki oleh Dot Kemudian ia berniat memberikan hadiah berupa serangan besar sebagai penutupan Silva pun mengira jika Dot tak akan bisa bangkit lagi setelah itu Tetapi Terlihat, Dot yang belahan mendekati Silva memintanya untuk menepati janjinya Namun karena pandangan Dot mulai kabur Ia pun tumbang setelah terkena 10 serangan dari Silva Di tengah-tengah ia yang berusaha keras untuk bangkit dari rasa sakitnya Mas terlihat hanya diam dan memperhatikan situasi yang ada Demi menghargai tekat api dari Dot Di sisi lain, Dot pun masih memikirkan kondisi gadis itu dan tak memikirkan dirinya sendiri Dengan sangat kejam, Silva kembali menyerang Dot yang tak berdaya sama sekali Dan ternyata, seperti yang telah kita duga Jika cewek yang dibantu Dot mulai terlihat kebusukannya Dimana ternyata gadis itu memang telah merencanakan hal itu dan bekerja sama dengan Silva Mengetahui hal itu, Dot hanya bisa terdiam meratapi betapa bodohnya dirinya sendiri Karena tekat api yang ia gumamkan malah menjadi bumerang baginya Karena melihat hal tersebut, nampak Mesh melempar kuesus Dan hal itu menandakan jika Mesh telah muak dengan kelakuan kedua anak nakal itu Setelah melihat semua hal tadi, Mesh kemudian mengikuti permain Silva agar ia bisa diserangnya sebanyak 10 kali Scene berpindah pada Lance yang khawatir pada Mesh nampak ditenangkan oleh Finn dan juga Lemon Dimana mereka meyakini jika Mesh pasti baik-baik saja Karena di awal ujian saja, Mesh bisa menemangkan salah satu guru yang sangat tengil Meski begitu, Lance tetap khawatir dimana ia menjelaskan jika penyihir dibagi menjadi beberapa jenis Dimana penyihir putih unggul dalam bidang akademik dan juga spot magic Sedangkan penyihir merah unggul dalam adu mekanik Dari yang diketahui Lance selama ini, Mesh hanya pernah melawan penyihir tingkat putih saja Bahkan ia juga mengatakan jika ada beberapa penyihir merah yang memiliki kemampuan yang setara Bahkan jauh lebih hebat dari Mesh Scene berpindah pada Silva yang emosi dan melampiaskannya Ia pun berniat menyerang Dot lagi, namun tak disangka Setelah hal itu, nampak Silva malah meremehkan kekuatan mereka yang jauh berada di bawah levelnya Ia bahkan mengatakan saat dirinya masih kelas satu saja, Silva telah mengumpulkan dua koin emas Dirinya yang tak terima dengan ucapan Mesh tadi langsung melancarkan serangan padanya Setelah Mesh dengan suka rela menerima banyak serangan Silva Nampak ia memasuki mode seriusnya Dirinya terlihat menggunakan sihir trisep yang ia beri nama Balista Knuckle Mendengar itu membuat Silva meremehkan sihir yang tak pernah ia dengar itu Dan kemudian Mesh pun menunjukkan kemampuan sihirnya yang bisa menghancurkan sihir bersih Silva Karena hal itu membuat si gadis terkejut melihatnya Silva yang tidak percaya dengan apa yang terjadi kemudian dihampiri Mesh secara perlahan dengan tatapan yang sangat tajam Tak ingin direndahkan, Silva pun bangkit dan kembali menggunakan sihirnya Namun Hanya dengan sekali serang, Silva dibuat tertunduk lemas Dirinya menyadari bahwa ia tak akan bisa bertahan dari serangan Mesh berikutnya Mesh kemudian berjalan menjauh hanya untuk duduk di sebuah akar pohon Ia pun memberitahukan jika tadi baru dua serangan saja Dimana dirinya ternyata terlihat menyindir kesomongan Silva sebelumnya Ia pun mengatakan jika Mesh masih memiliki lapan serangan yang tersisa Setelah itu, Mesh pun berdiri dan mulai mengganti Silva Dirinya kemudian bertanya apakah kau bisa menahan serangan ketiga Mendengar hal itu membuat Silva ketakutan Ia pun merasa jika dirinya akan habis jika dihajar oleh Mesh Dengan wajah panik, dirinya mengharapkan sesuatu agar dapat mengalihkan perhatian Mesh Secara kebetulan, suara gemuruh terdengar mendekati mereka dari belakang Mesh Dan ternyata ada seekor monster kalah jengking dengan dahi berbentuk sebuah bintang Yang mana, bintang memiliki nilai yang jauh lebih kuat daripada dahi berbentuk bersegi Ia pun berniat kabur di saat Mesh menghadapi monster itu Namun sayangnya dengan sangat mudah, Mesh dapat melimpan monster itu seolah tanpa kesulitan Melihat Silva yang sangat takut, Mesh menyarankan untuk menghentikan itu semua Silva yang tak memiliki pilihan lain hanya bisa menurutinya saja Si gadis licik yang panik melihat hal itu kemudian menggunakan sihir personanya dengan menggunakan jurus tangisan Ia juga mengatakan jika ia hanya disuruh oleh Silva dan tak berhenti membantahnya Seolah merasa kasihan pada si gadis, Mesh pun kemudian memeluknya dengan mesra Mesh kemudian berkata tak apa-apa seolah menenangkan si cewek enak sekali itu Merasa Mesh telah masuk dalam perangkap buayanya, ternyata Singkat cerita, setelah kejadian itu Mesh berkumpul kembali dengan Lance dan yang lainnya Mereka pun tahu luka-luka yang dialami oleh Mesh itu berasal dari adu mekaniknya dengan Silva Finn pun kagum karena tidak hanya mendapatkan dua koin perak Tapi juga mendapatkan kristal bintang dari monster kalajengking Mesh yang melihat Dot pun teringat dengan tekadnya yang malah dicaci oleh gadis yang ia ingin lindungi Tak lama kemudian, Lemon mendekati Dot untuk sedikit menghiburnya Karena kekocakannya, sontak membuat Lemon ketakutan dibuatnya Dot kemudian meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Mesh yang telah membantunya tadi Kemudian Lance memberitahukan pada Mesh bahwa ia telah ditandai oleh Asrama Leng Dimana dirinya mendengar kabar tentang Asrama Leng yang sedang berburu koin dan menargetkan Asrama Adler untuk merampas semua koin Silva yang mengusik Mesh tadi tidak lain juga karena hal tersebut Lance juga menjelaskan tentang Asrama Leng yang merisikan bangsawan dan sangat memuja darah murni Mereka pun tak akan membiarkan Asrama Adler dengan darah campuran seperti mereka masuk ke biru sihir Tak lama setelahnya, sebuah benda bersinar dari dalam kantong Mesh Dan ketika diambil, rupanya itu adalah satu keping emas yang ia dapatkan setelah menukar 5 koin perak yang ia miliki Mesh yang baru mengetahui jika Asrama mereka dibisah Kemudian Finn menjelaskan jika hal itu dilakukan sesaat setelah mereka diterima Mesh pun mengingat dimana ia melihat kerangka Unicorn yang menentukan marah murid akan masuk asrama apa Nambah Unicorn itu sangat percaya diri dengan kemampuannya yang selalu akurat dalam menilai semua murid di sana Namun di saat dirinya harus menilai Mesh Burned, dirinya dibuat terkejut karena isi pikirannya yang terlalu absurd Hal itu pun membuat Unicorn kebingungan dalam menilai Mesh Burned Wajah Block on Mesh juga menambah kebingungan Unicorn itu Dimana ia mengatakan jika selama ratusan tahun lamanya menjalani pekerjaan itu Hal ini merupakan pertama kali ia tak bisa menilai seseorang sama sekali Karena hal itu, ia pun membaca pikiran Mesh dan menilai dengan pikirannya secara logis Dan karena hal itulah yang membuat Mesh bisa berada di Asrama Adler Pada saat itu, Finn pun menyadari bahwa orang yang waktu itu membuat kekocakan dari Unicorn Yang malah membagikan rahasia Kuesus pada saat pemilihan Asrama adalah Mesh sendiri Lance yang khawatir dengan organisasi media lupus di Asrama Leng Meminta Mesh untuk selalu bergerak bersama teman se-asrama mereka Mesh yang memahami ucapan Lance tadi dengan konyolnya malah dibuat tersesat dan berjalan seorang diri Akhirnya, ia pun tiba di depan suatu ruangan yang menurutnya itu adalah ruang kelas berikutnya Dirinya pun bingung dengan pintu itu yang harus didorong atau ditarik Kemudian, Finn berpindah ke Silva yang memohon ampun pada seorang siswa yang merupakan pemimpin Megia Lupus Terlihat mereka sama sekali tak memiliki hati dan berusaha menghukum Silva karena kalah oleh Asrama Adler Bahkan kehilangan semua koinnya Tanpa menggerakkan tongkat ataupun mantra sihir, pria seram itu mulai menggunakan sihirnya pada Silva Hingga pada akhirnya, Silva telah berubah menjadi sebuah boneka yang langsung ia jadikan sebagai salah satu koleksinya Dirinya yang sangat terobsesi menjadi seorang visioner suci membuatnya merendahkan semua orang yang tak berasal dari darah murni Nampak, si pria itu mengobrol dengan boneka yang ia anggap sebagai mamanya sendiri Di tengah obrolannya para boneka, secara tak terduga, Mesh yang tadi nyasar malah memasuki sebuah ruangan yang ternyata adalah markas para Megia Lupus itu Si pria boneka yang bernama Abel Walker nampak bertanya tujuan Mesh menjadi seorang visioner suci Mesh pun menjawab jika alasannya menjadi visioner suci untuk hidup damai bersama keluarganya Abel pun menganggap jika visioner suci adalah manusia yang menciptakan dunia Abel pun menganggap Mesh terlalu lemah untuk menjadi seorang visioner suci yang menciptakan dunia Abel pun mengatakan jika ia bertujuan untuk mengembalikan dunia ke wujud aslinya setelah menjadi visioner suci Dirinya kemudian menyatakan alasan manusia yang bisa berkembang dengan sangat pesat Hal itu dikarenakan ada orang yang menjarah dan ada juga yang dijarah Karena baginya melindungi yang lemah, kesetaraan, dan juga belas kasih hanyalah omong kosong belaka Dimana artinya masyarakat hanya bisa menutup mata tanpa mencoba melihat kenyataan tersebut Namun konyolnya, Mesh malah menyimpulkan jika Abel hanya ingin hidup damai sepertinya Abel pun menyimpulkan jika Mesh telah mendeklarasikan perang dengannya Namun Mesh langsung menepis dugaan Abel dan karena itu Mesh meminta maaf Abel pun akan menerima permintaan maaf Mesh namun dengan satu syarat Mendengar penolakan itu sontak langsung membuat Abel menggunakan kekuatan bonekanya Ia pun menggunakan boneka Silva untuk menyerang Mesh Setelah benang pengendali terputus, Silva terlihat kembali ke wujud aslinya Mesh pun kemudian meremehkan kekuatan boneka Abel dan hal itu pun membuat Abel murka dan langsung menggunakan boneka lainnya Mesh merasa jika boneka yang saat ini menahannya sangat berbeda dari boneka Silva yang tadi Boneka badut itu kemudian mengambil koin milik Mas dan langsung ia serahkan ketuanya Setelah itu, Mesh pun malah meminta maaf karena dirinya yang tadi telah meremehkan kekuatan bonekanya Hingga ketika ia berjalan, Mesh malah tak sengaja menginjak kepala Silva Karena hal itu, dirinya pun meminta izin untuk membawa Silva ke UKS Mendengar itu, Abel pun terkejut dan mempertanyakan koin Mesh yang telah direbut sebelumnya seolah Mesh telah menyerah Mesh pun menjawab jika ia masih butuh koin emas Namun dirinya memiliki urutan prioritas yang akan ia lakukan Yaitu membawa Silva ke UKS terlebih dahulu Setelah mendengar perkataan Mesh, Abel nampak memuji kebarnaan diri Mesh yang sangat luar biasa baginya Dirinya pun merasa penasaran apakah tindakan Mesh tersebut karena Mesh yang tak berpikir atau karena hal lainnya Tidak cuma itu, Abel juga mulai merasakan perasaan yang tak enak baginya Dirinya kemudian baru menyadari ada satu kancing bonekanya yang hilang entah kemana Dan ternyata Menurut pengamatan dari salah satu anggota Magia Lupus Koin Mesh yang diambil oleh boneka Abel langsung diambil kembali oleh Mesh dengan gerakan super cepat Dimana sebelumnya Mesh mengigitkan cing baju boneka itu dan langsung melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah koin emas itu Hingga pada akhirnya, koin milik Mesh bisa diambil kembali dengan menyedot udara di sekitar Sehingga koin miliknya bisa kembali lagi Scene berpindah, terlihat Silver yang telah sadar dari pingsannya Ia pun merasa sangat terkejut karena dirinya yang telah kembali ke wujud aslinya Dirinya kemudian mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya Silver pun kemudian mengetahui jika Mesh juga telah menyelamatkan dirinya Silver pun bertanya alasan Mesh yang menolongnya walaupun mereka berdua saling bermusuhan satu sama lain Namun dengan keren, Mesh mengatakan jika mereka harus menolong sesama Setelah itu, Mesh kemudian pamit dan kembali ke asramannya Scene berpindah di kamar 302 Terlihat Lance dan Dot yang sedang saling bertatap wajah Lance kemudian bertanya alasan Dot berada di kamar tersebut Selain itu, ia juga bertanya alasan Dot mengganti gaya rambutnya Dot terlihat enggan menjawab alasan dirinya berada di kamar tersebut Dan ternyata alasan Dot mengubah gaya rambut Karena dirinya menugah jika Lemon menyukai pria berponi Singkat waktu, situasi di antara ketuanya nampak mulai memanas Dimana ketuanya hendak bersiap menyerang di dalam ruangan itu Namun tak lama kemudian Setelah itu, Dot nampak memberikan bingkisan yang berisikan teh herbal pada Finn Finn pun terkejut dengan tingkah Dot Meski terlihat kasar, namun Dot memiliki sopan santun ketika bertamu di kamar orang lain Finn pun dibuat terkejut lagi karena obrolan mereka berempat yang tidak nyambung sama sekali Dimana, Mesh nampak memakan kuesus sambil bergumam Lance yang hendak menyusun strategi pengumulan koin Sedangkan Dot yang malah pengen mempunyai pacar Namun, tak lama kemudian, Lemon pun datang sambil merasa panik Setelah itu, Lemon nampak menunjukkan alat pengukur sihir yang bisa menampilkan jumlah koin yang dimiliki oleh tiap asrama Terlihat, semua koin emas dimiliki oleh asrama Lang yang jauh di atas asrama Adler dan juga Orca Yang berarti, satu-satunya koin emas yang dimiliki oleh asrama Adler hanya dimiliki oleh Mesh saat ini Lemon pun menduga jika yang akan menjadi visioner suci berikutnya adalah murid yang berasal dari asrama Lang Melihat Lemon yang berbicara serius langsung membuat Dot lebih menyukainya Setelah mendengar semua ucapan Lemon tadi, Lance merasa tujuannya tak akan tercapai jika tidak segera menyikirkan asrama Lang Singkat cerita, terlihat Mesh yang malah harus menjalani hukuman yang diberikan oleh Pak Welberg Dimana dirinya harus membersihkan kandang burung hantu selama satu minggu Tak lama kemudian, Lance datang dan berniat membantunya Ia mengatakan hal itu ia lakukan karena ada kemungkinan asrama Lang yang akan datang mengecar koin yang dibegang oleh Mesh Shin pun berpindah, terlihat dua anggota Magia Lupus yang sedang berjalan di tengah hutan Si kecil kemudian mengatakan sesuatu yang seolah merendahkan dan tidak merebut koin Mesh Dan benar saja, si kecil tadi nampak mendatangi Mesh untuk merebut koin emas miliknya Keduanya kemudian mengenalkan diri sebagai anggota Magia Lupus yang bernama Olor Andreu Si taring ke enam dan Anser Sindri, si taring ke tujuh Mereka berdua pun langsung menantang Mesh dan Lance dengan bertaruh satu koin emas Terlihat, Olori menggunakan sihir airnya sehingga membuat Mesh tenggelam Karena Mesh tak pernah berenang seumur hidupnya langsung membuat Olori berniat menyusulnya Dengan begitu, Mesh harus berhatapkan dengan Olori sedangkan Lance harus berhatapkan dengan Anser Kemudian Anser langsung memulai serangannya dengan melemparkan Srikan Lance yang mampu menghindarinya tersenyum karena merasa sihir Anser yang jauh lebih lemah darinya Dirinya kemudian berniat menggunakan sihirnya Namun sayangnya, Lance merasa tak akan bisa menggunakan sihirnya jika ada burung hantu di sekitarnya Ia pun harus terus merasakan serangan Srikan dari Anser tanpa bisa melakukan serangan balik Melihat betapa menyedihkannya Lance, Anser mengatakan jika alasan Lance kabur dari keluarga Kron Tidak lain karena dirinya yang sekelewat lemah Setelah mendengar semua coletahannya, membuat Anser mengira kekuatan Lance hanya segitu saja Kemudian ia pun berpikir jika mengalahkan Lance yang merupakan anggota keluarga Kron Ia akan diakui sebagai orang istimewa Hingga pada akhirnya, Lance menggunakan sihir skala kecil agar karung jagung yang ada di atas dapat terjatuh dan membuka makanan burung Dan karena hal tersebut, membuat Anser sadar alasan Lance yang dari tadi tidak menggunakan sihirnya sama sekali Setelah menerima serangan dari Lance, Anser pun terkejut karena perbedaan kekuatan mereka yang begitu besar Meski sama-sama memiliki dua karis sihir Lance kemudian mengungkapkan perbedaan sifat di antara mereka berdua Dimana Anser hanya bertarung demi dirinya sendiri, sedangkan Lance bertarung demi orang lain Di sisi lain, Ollor merasa diuntungkan karena Mesh sebelumnya berkata bahwa ia tak bisa berenang Namun, sesaat kemudian sesuatu benda bergerak dengan cepat di depannya Namun, ia pun tetap berpikiran positif karena manusia normal biasanya hanya bisa berenang di antara 10 km berjam Di tengah dirinya yang mencari keberadaan Mesh, cara tiba-tiba Mesh terus berenang di sekitar Ollor Bahkan, Mesh baru menyadari bahwa dirinya ternyata bisa berenang Tidak cukup sampai sana, Mesh bahkan berterima kasih pada Ollor yang telah membuatnya bisa berenang Merasa Ollor tak ingin dibermalukan seperti itu oleh Mesh, dirinya nampak menggunakan sihir evolusi hiu lautnya Pada akhirnya, Mesh dan juga Lens nampak berhasil mengalahkan dua anggota Megia Lupus sekaligus Namun, ketika mereka berdua nampak sedang meremehkan Megia Lupus Seseorang nampak datang tepat di belakang mereka Namun, Lens dibuat sangat terkejut karena sihirnya yang tak bisa digunakan Secara tiba-tiba, Mesh pun merasa aneh dengan orang tersebut Dalam sekejap mata, si manusia bertopeng nampak berpindah tepat di belakang Lens Dirinya kemudian memasukkan ketua rekanya itu ke dalam botol sihir dan langsung pergi dari sana Setelah orang itu pergi, Lens nampak menarik kembali kata-katanya tadi Sedangkan Mesh nampak masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi barusan Di lain sisi, manusia bertopeng tadi mendapati topengnya yang retak secara tiba-tiba Dirinya kemudian menyadari, retakan itu berasal dari Mesh yang tadi menyerangnya Memperlihatkan cowok bertopeng sebelumnya yang merupakan daring kedua dari Megia Lupus Entah bagaimana caranya, dengan sangat mudah siswa asrama Orca berhasil dikalahkan Di malam yang sama, ternyata seseorang terlihat baru saja dijadikan boneka oleh Abel Walker Singkat waktu, di pagi harinya terlihat Mesh yang sedang membuat Kuesus rumahan Sedangkan di sisi lain, Lens sedang merencanakan penyerangan Megia Lupus Setelah memutuskan untuk mencari lokasi para Megia Lupus demi merebut koin emas Lens malah mendapati Mesh yang hanya fokus pada Kuesusnya Tiba-tiba, Lemon datang dan nampak sangat kepanikan Ia mengatakan jika sepertinya telah terjadi sesuatu pada Tom Di saat Mesh yang lebih mementingkan Kuesusnya, Lemon pun terus memaksa Mesh dengan mengulai kata-kata yang sama Pada akhirnya, mereka bertiga nampak menemui Tom yang sedang berada di UKS Lemon kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Tom Tom pun memberitahukan jika dirinya yang tak begitu ingat soal hal itu Tetapi ada satu hal yang ia ingat sebelum terbangun di UKS Dirinya mengakui tubuhnya serasa di dalam mimpi dan tengah terjebak di dalam kotak yang sangat gelap Meski Tom mengetahui jika hal itu hanya mimpi Tetapi dirinya merasa masih tersadar sepenuhnya Meskipun tubuhnya tak terasa sakit Akan tetapi, Tom merasa jika dirinya tak bisa mengeluarkan sihir sementara waktu Bahkan, Tom juga merasa energi sihirnya yang hampir tak terasa sama sekali Lens yang paham dengan hal itu nampak melalui ke sekitar UKS Yang ternyata, mereka semua juga mengalami hal serupa seperti Tom Dan parahnya, semua itu terjadi ketika kepala sekolah sedang dipanggil oleh biru sihir Mendengar semua itu, sontak membuat Lemon memberikan sebuah boneka berbentuk Kuesus dengan pita pada mes Yang mana, itu dimaksudkan untuk dijadikan sebagai jimat keberuntungan untuknya Lemon juga minta Mes untuk tidak terlalu memaksakan diri ke depannya Tidak cuma itu, Lemon juga meminta agar Mes terus membawa boneka itu dan selalu memikirkannya Di malam harinya, terlihat geng Mes yang sedang berjalan di lorong sekolah Pada awalnya, Lens hanya mengajak Mes seorang diri Tetapi, kedua teman lainnya memaksa ikut karena memiliki tujuan yang sangat berbeda Dimana, Dot hanya tak ingin kalah dari mereka untuk mendapatkan koin Sedangkan Finn hanya merasa ketakutan jika ditinggal sendiri di dalam kamar Setelah itu, mereka mendapati Lemon yang berjalan dengan cara aneh di lorong Dot yang mimisan setelah melihatnya, nampak berniat untuk menangkapnya Namun, secara tiba-tiba Ternyata, Lemon telah berubah menjadi boneka seperti orang sebelumnya Karena hal itu, geng Mes nampak bersembunyi dari boneka Lemon untuk mengawasinya Namun kocaknya, Dot malah mengira jika makhluk itu adalah boneka yang memang mirip Lemon Setelah itu, Finn pun memberitahukan jika Lemon telah berbelok ke arah kanan Namun setelah mengikutinya, ternyata jalan yang dilalui malah buntu Sesaat kemudian, Finn pun mendengar suara aneh yang mana hal itu membuat Dot marah Karena mengira jika Finn hanya menakutinya saja Namun ternyata, setelah Dot mendengarnya juga, ia pun merasa takut dan nampak memeluk Mes Setelah itu, nampak Lance menggunakan sihir disclose hingga pada akhirnya sebuah pintu pun muncul Setelah muncul pintu tepat di hadapan mereka, Lance pun memberitahukan jika dirinya hanya bisa menampilkan wujudnya saja Dot kemudian mencoba membukanya dengan sihir, namun sayangnya pintu tersebut tetap tak terbuka Melihat pintu itu yang tak terbuka sama sekali, Mesh nampak mengambil salah satu patung satria di sana Dan membaringkannya di dekat pintu itu Ketiga temannya pun terlihat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Mesh Setelah membuat sedikit celah, Mesh nampak bersiap dengan pedang yang diselipkan di antara pintu itu Dan ternyata Sebelum memasukinya, Mesh nampak memandangi boneka pembelian lemon sebelumnya Dan meminta maaf karena tak bisa menepati janjinya Singkat cerita, setelah cukup lama menyusuri lorong panjang itu Mereka pun sampai di suatu ruangan yang nampak seperti arena duel Tak lama kemudian, muncullah cowok gaul di mana ia memberitahukan arena itu adalah medan duel kuno Meski bukan anggota Megia Lupus, tetapi dirinya mengaku dimintai tolong oleh Taring Ketiga Kemudian dirinya pun mengajak salah satu dari mereka untuk berduel dengannya Dan mempertaruhkan koin mereka Pada awalnya, Lance pun tidak melawannya Namun dirinya nampak dihentikan oleh Dot Dengan sangat percaya dirinya, Dot pun maju dan akan beradu mekanik dengan cowok tampan tersebut Setelah saling berhadapan, Dot pun mengetahui jika si cowok itu mempunyai klub penggemarnya sendiri Si cowok pun mengatakan jika dirinya memang memilikinya Ia pun kemudian bertanya tujuan Dot yang meributkan hal tersebut Singkat cerita, si cowok tampan itu kemudian merendahkan Dot Jika ia memiliki wajah jelek dengan otak yang sangat lemot Dirinya pun merasa tak akan bisa dikalahkan oleh Dot Scene berpindah di biru sihir Terlihat kepala sekolah menemui seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam biru sihir Pria itu kemudian memberitahukan soal enam tahanan paling terkenal yang berhasil kabul dari penjara Hilkatris Bahkan mereka juga mengalahkan semua penjaga di sana Dan diketahui jika kaburnya mereka dibantu oleh kelompok bernama Inno Shinjiro Kembali ke dalam pertarungan, nampak serangan Dot sama sekali tidak mempan pada si cowok tampan itu Setelah itu, cowok itu mengaku jika dirinya terbilang jauh lebih kuat daripada Silva Meskipun begitu, Dot merasa dirinya tak akan kalah darinya Dan kemudian menggunakan jurus andalanya Meski si cowok tampan itu merasa tak akan jatuh ke dalam perangkapnya Namun, Dot merasa yakin 100% jika orang itu akan termakan jebakannya Setelah itu, si cowok tampan itu nampak menggunakan sihirnya Dimana Dot juga mengularkan serangannya juga Namun, serangan Dot nampak tak berpengaruh sama sekali Dan hal itu membuatnya tertangkap dengan mudah Setelah menyiksanya dengan semua duri mawarnya Cowok tampan itu nampak meremehkan dan merendahkan kekuatan sihir Dot Kemudian, Dot berteriak dengan sangat kencangnya Dan sesaat kemudian, sihir yang digunakan tadi dapat terpicu meski tidak menginjaknya sama sekali Dan kemudian, Dot pun langsung menggunakan ultimate-nya Untuk melakukan serangan balasan pada si cowok tampan itu Singkat cerita, setelah Mesh dan yang lain menghampiri Dot Mereka pun mendapati si cowok tampan itu yang berpose meski telah kalah dari Dot Namun, tanpa mereka sadari, hal itu hanya jebakan yang membuat mereka berempat terserap masuk ke dalam tanah Setelah keluar, Lance mendapati dirinya yang terpisah dari ketiga temannya Setelah merasakan kekuatan dahsyat di belakangnya Tepat di depannya, terdapat seorang periak berkacamata aneh yang berharap bisa melawan Mesh daripada Lance Ternyata, orang di hadapan Lance saat ini adalah si taring ketiga Megia Lupus yang bernama Red Medal Dari ucapannya, terlihat dirinya yang hendak mencari lawan yang sangat kuat Di sisi lain, Finn dan Dot yang terjadu bersama malah bertemu dengan dua anggota Megia Lupus lainnya Yang mana, si cowok berambut pink bernama Lovecute yang merupakan taring kelima Sedangkan, si cowok berambut hijau bernama Myelogenius, si taring keempat Finn pun merasa apes karena lawan mereka adalah dua orang dengan dua tanda karis sihir Di tengah, Finn yang menangis dan mengira jika mereka tak bisa kembali dari sana Dot kemudian meminta Finn agar tak mudah menyerah sebelum memulainya Di sisi lainnya, terlihat Mesh nampak keluar di suatu ruangan yang sangat gelap Dan mendapati suara seseorang di balik kegelapan Tak lama kemudian, cowok bertopeng yang telah menungunya kemudian mengenalkan diri sebagai taring kedua Megia Lupus Yang bernama Ebis Razor Razor kemudian memberitahukan dirinya yang sangat penasaran dengan gerakan Mesh sebelumnya Meski sangat luar biasa, namun hal itu membuatnya menyadari satu hal Bahwa Mesh yang sama sekali tak bisa berbohong membuat semuanya malah menjadi tambah jelas di mata Razor Secara tak terduga, Razor pun kemudian juga mengakui jika dirinya sama sepertinya Ia pun mengatakan jika dirinya merasa menjadi seseorang yang telah dibenci dunia Bersamaan dengan Razor yang mengeluar pedangnya Scene memperlihatkan Lance yang harus menghadapi Word Madel Tanpa basa-basi, Lance langsung menggunakan Gravyu miliknya Lance pun terkejut karena Word Madel telah menggunakan sihir tanpa ia sadari Lance kemudian nampak mencari Madel yang menghilang dengan sihirnya Tak disangka, Madel tampak muncul tepat di belakangnya dengan banyak kloningan Dan lagi-lagi, sihir yang digunakan Lance terlihat tak mempan melawan sihir Madel Ia juga merasa kesulitan karena Madel bisa melakukan serangan dadakan dengan sihir Madel Lance pun menyadari bahwa dirinya harus menyerang tubuh asli Madel Merasa akan mudah bagi dirinya, Lance pun langsung menggunakan Gravyu-nya sekali lagi Namun secara tiba-tiba, Madel pun mengikat kaki Lance dan menyerangnya Karena hal tersebut, Madel pun malah menghina Lance Setelah menghina Lance, Madel nampak mengajaknya untuk bergabung dengan Megia Lupus Dimana baginya, kemampuan Lance tidaklah buruk di matanya Madel kemudian mengetahui jika Lance memiliki bakat walaupun lingkungannya yang tidak mendukung sama sekali Madel juga mengatakan jika Lance telah menjadi sampah karena lingkungan asrama Adler Yang dipenuhi oleh orang-orang lemah yang dianggap Madel seperti sampah Ia pun menganggap jika berkumpul dengan orang yang tak bernilai Maka nilainya akan ikut jatuh juga Madel pun nampak mengagungkan kelompok Megia Lupus yang berisi manusia-manusia terpilih Usai mendengar semua itu, dengan sangat yakinnya Lance mengatakan Jika kekuatannya itu tidak tergantung pada lingkungannya Dan di matanya, Madel tidak lebih dari penyihir tingkat 2 Mendengar hal tersebut, malah membuat Madel tertawa terbahak-bahak Melihat Madel yang lengah, Lance pun langsung melancarkan sihir gravitasi unik Yang bisa menarik seseorang ke samping Walaupun terkena serangan, Madel rupanya hanya memasuki tembok Untuk membuat pelindungan dengan sihir lumpurnya Dirinya merasa diunggulkan karena Graviol adalah tipe sihir yang hanya berguna Di saat ada tempat untuk mengantar musuhnya Baru aja berpikir jika ia bertahan, Lance takkan mungkin bisa menang darinya Jika tidak bisa memecahkan trik sihirnya itu Namun secara tiba-tiba, dengan sangat cerdiknya Lance menggunakan Graviolnya untuk mendorong pepatuan Dan menyerang Madel di dalam lumpurnya Lance kemudian mengulas kembali ucapan Madel soal orang kuat Yang bergantung pada lingkungannya Lance pun mengatakan baginya lingkungan sekitar Lance jauh lebih hebat Daripada Asrama Leng Dalam hati Madel sama sekali tak terima karena dirinya merasa kuat Dan telah bersekolah di Akademi Sihir sejak dari SMP Kemudian dirinya pun bergabung dengan Megia Lupus yang dirasa setara dengannya Madel nampak terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang sangat kuat Merasa tak terima dengan ucapan Lance sebelumnya Membuat Madel menyiapkan sebuah botol berisikan ekstrasi sihir dari murid lain dan kemudian langsung meminumnya Lance terlihat cukup terkejut karena Madel mampu meningkatkan kekuatannya secara tiba-tiba Hingga pada akhirnya Madel terlihat akan menggunakan sihir pamungkasnya Untuk membuktikan siapakah yang benar di antara mereka berdua Setelah memunculkan golem tanah Kemudian Madel menjelaskan jika ia menggunakan sihir tingkat second Yang berbeda jauh dari sihir dasar, pribadi, ataupun sihir tingkat lanjut Dimana sihir itu adalah sihir tingkat tinggi yang hanya bisa dipakai oleh penyihir dengan tanda dua garis Madel pun merasa jika dirinya jauh lebih hebat dari kebanyakan orang pada umumnya Dimana pola pikirnya itu telah tertanam oleh orang tuanya sejak dirinya masih bocil Dan karena ucapan sang bapak yang terus mendorongnya untuk jadi orang yang bernilai Hal itu juga lah yang terus memacunya tetap berpikir untuk menjadi orang yang sangat kuat Ia pun menganggap jika Lance tak akan mungkin bisa mencapai tingkatan sihir itu seperti dirinya Setelah berhasil menghindari serangan Madel Lance nampak mengejek Madel yang tidak mengerti apapun Dirinya kemudian memberitahukan kata-kata yang ia ingat yang diucapkan dari temannya Dan ucapan yang dimaksudkan ialah kata-kata dari Mesh Dan baginya tak boleh ada yang mengejek teman-temannya selain dirinya sendiri Setelah itu terlihat kekuatan golem Madel yang tertahan oleh kekuatan pilar Lance Yang bisa memberikan tekanan yang sangat kuat Setelah target terkunci dan dikepung oleh semua pilar itu Kemudian target akan ditarik oleh gravitasi dari segala arah Hingga pada akhirnya Madel pun teringat kata-kata sang bapak yang sama sekali tidak mengakuinya Dan terus menerus mengecek Madel yang sama sekali tidak bernilai di matanya Dan karena kekalahan itu jelas membuatnya menjadi merasa tak bernilai sama sekali Lance kemudian menemukan buku yang digunakan oleh Madel Lance yang mengetahui Madel menggunakan buku referensi itu Dirinya pun bertanya pendapatnya tentang apa yang membuat seseorang jadi bernilai di mata orang lain Madel hanya terlihat terdiam tak bisa menjawabnya sama sekali Lance juga merasa jika kondisi keluarganya yang tak jauh berbeda dari keluarga Madel Namun ada satu perbedaan yang sangat besar di antara mereka berdua Walaupun mukanya terlihat tampanan rupawan Namun sebenarnya dirinya adalah siskon yang menjadi lolikon Kemudian Lance pun mengatakan jika dirinya mengakui kerja keras yang dilakukan oleh Madel selama ini Mendengar ucapan Lance membuat Madel ini mengerti perasaan yang sebenarnya Dimana dirinya bukannya ingin jadi orang bernilai Melainkan hanya ingin diakui orang-orang lain saja Kemudian scene pun berpindah terlihat Mesh dan Razor yang bersiap melakukan bertarungan Setelah Mesh melakukan pemanasan kecil Ia pun berlari dan menedang Razor dengan cukup keras Setelah serangan tersebut tiba-tiba Razor menghilang dalam seberkian detik Kemudian ia pun memberingati Mesh yang takkan mungkin bisa menang darinya Razor kemudian nampak mengeluarkan kemampuan Axel Race miliknya Tidak cuma sekali atau dua kali Mesh mendapatkan cukup banyak serangan cepat dari kekuatan Razor tersebut Razor juga memberikan peringatan terakhir Yang mana jika Mesh masih tetap memaksa melawannya Maka dirinya tak akan segan-segan mengeluarkan sekenap kekuatannya Mesh yang merasa jika hal itu bukanlah masalah baginya Mendengar itu membuat Razor tambah emosi Mesh pun mengatakan jika ia hanya pingin hidup damai dengan keluarganya Tak lama kemudian Razor nampak menunjukkan keadaan Lemon yang sekarang sihirnya Tidak tengah diserap dan akan habis dalam waktu 30 menit Dan setelah habis sihirnya Tanda sihirnya pun akan hilang dan berakhir takkan bisa menggunakan sihir lagi Mendengar hal itu jelas membuat Mesh emosi dan berniat mengajurkan topengnya Sampai berkeping-keping Karena hal tersebut membuat Razor menyerang Mesh dengan sangat brutal Nampak serangan terakhir Razor tepat mengenai perut Mesh Namun di saat yang bersamaan dirinya tak bisa menarik kembali pedangnya Karena Mesh telah mengencangkan otot perut miliknya Pada akhirnya kita semua bisa melihat wajah asli Epis Razor Dimana dirinya adalah seorang berambut biru dengan mata aneh Seperti dojutsu yunik Mang Yekyu Sharingan Mesh yang terkejut melihat mata Razor malah salah sangka Dan tak mengetahui apa-apa tentang mata merah itu Razor pun menjelaskan bahwa mata itu disebut sebagai mata iblis Yaitu mata yang mampu membuat orang lain yang ditatap Tak bisa menggunakan sihir untuk sementara waktu Dan hal tersebut menjadi jelas ketika Lance sebelumnya Tak bisa menggunakan sihir saat berhadapan dengannya Dan karena hal itulah Razor merasa jika dirinya adalah orang buangan Kocaknya Mesh malah langsung meminta maaf karena mata iblis Razor yang tidak mempan padanya Hal itu karena dirinya yang sama sekali tidak memiliki energi sihir Razor pun memintanya untuk tidak perlu meminta maaf padanya Razor juga menambahkan Jika semua orang termasuk orang tuanya sangatlah membenci dirinya Karena takut akan kekuatan matanya itu Yang mana hal itu juga lah yang membuat dirinya berharap untuk tidak pernah dilahirkan Kemudian Razor pun menggunakan sihir tingkat lanjutnya yang bernama Accelerate Second Dan membuat sebuah area yang merupakan bagian dari sihir kecepatannya Dimana pengaruh sihirnya akan membuat musuh mendapatkan debuff speed down Sedangkan Razor akan mendapatkan buff speed up Karena hal tersebut membuat Mesh pun harus merasakan serangan bertubi-tubi Razor Dan hanya bisa bertahan tanpa mampu melakukan serangan balik Namun Mesh tak kehabisan akal Mesh kemudian mengayunkan pukulannya tepat ke bawahnya sendiri dengan gerakannya yang sangat lambat Meskipun awalnya Razor meremehkan tujuan Mesh memukul tanah sehingga keramik yang ada terangkat Tetapi Razor akhirnya pun paham dengan tujuan Mesh yang membuat tembok di kanan dan kiri mereka Hal itu tidak lain karena dirinya bertujuan untuk membatasi bergerakan Razor Razor yang paham akan adanya serangan dari Mesh memutuskan untuk mundur buat mengambalaikan keseimbangannya itu Namun di saat itu pula Mesh malah menginjak kakinya dan bersiap dengan sihir otot maksimumnya Razor pun terkejut bukan main karena sihir second miliknya yang dapat dihancurkan begitu saja Bersamaan dengan itu, di buff speed down milik Mesh pun hilang dalam seketika Dirinya kemudian nampak langsung berlari di tengah Razor yang masih melayang di udara Setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Mesh Mulai dari sihir Hurricane Race di susul forearm, quadricep, tektoral sampai dengan leosap Kemudian ia nampak akan memberikan serangan terakhir yang paling overpower Di akhir kekalahannya Razor pun menghalu di mana dirinya terlahir normal seperti kebanyakan orang pada umumnya Di mana sejak mata iblisnya muncul Razor pun terus mendapatkan diskriminasi oleh orang tuanya sendiri Sampai membuat dirinya harus di penjara di ruang bawah tanah agar tak ada orang yang tahu soal mata iblis yang ia miliki Meski pada awalnya dirinya terus mendapatkan makanan, namun pada suatu hari sang ibu mencoba memeniasakannya Dirinya menduga orang tuanya telah menyesal karena telah melirikan anak sepertinya Di ujung keputus asaannya itu, Abel pun datang dan mengatakan jika ia membutuhkan dirinya Karena kekalahannya hari ini, dirinya merasa kecewa karena tak bisa memenuhi harapannya Setelah mendengar semua itu, Mesh memberitahukan jika dirinya yang tak bisa memahami perasaannya sama sekali Meski begitu, Mesh tetap mengajaknya untuk berteman dengannya Namun sayangnya, Razor merasa hal itu akan mustahil baginya Hal itu karena selama mata iblis itu masih ada, maka pelakuan Mesh padanya pasti juga akan berubah di kemudian hari Sebagai balasan untuk niat baik itu, Razor pun memberikan satu nasihat pada Mesh agar tak bergerak lebih jauh lagi Karena menurutnya, Abel adalah seseorang yang mustahil dikalahkan Mendengar hal itu, Mesh nampak tak peduli dan hanya berterima kasih padanya Dimana dirinya mengatakan akan mengajar sosok Abel dengan tahannya sendiri Tidak cuma itu, niatnya tak akan pernah berubah Yang mana baginya meski mata iblis sangat dibenci oleh seluruh dunia Dan apapun yang dikatakan oleh semua orang padanya Mesh tak akan mengubah pelakuannya pada Razor apapun yang terjadi Kemudian Mesh nampak mengajak Razor untuk makan kue sus krim bersama di lain waktu Razor yang mendengarnya hanya bisa diam mendengar semua ucapan Mesh barusan Setelah kemenangan Lance dan Mesh pada pertarungan sebelumnya Kali ini giliran kombo badut Dot dan Finn melawan Love dan Milo Namun sebelum itu, scene berpindah Terlihat ada seseorang yang tengah berjalan di lorong asrama dan tiba di lokasi pintu rahasia Pintu yang sama seperti yang dilalui oleh Mesh dan kawan-kawan sebelumnya Kembali pada pertarungan duo bubat tim Milo pun nampak memberikan tanggung jawabnya pada Love Kemudian Love nampak mengenalkan dirinya sekali lagi Hal itu jelas membuat Dot dan juga Finn heran karena mereka berdua yang baru saja mendengarnya Dan sepertinya Dot pun memahami jika cewek yang ada di depan sangatlah aneh Hingga membuatnya tak tergila-gila seperti biasanya Love kemudian terus bertanya pada kedua cowok beban Apakah mereka berdua menyukai dirinya atau malah membencinya Pertanyaan itu sontak membuat kedua badut ini menjadi gagal paham Karena kenal saja enggak, ngapain nanya benci atau suka Meski terus bertanya seperti itu Namun Dot tetap terlihat be aja dan malah mengatai Love jika ia adalah cewek yang terlalu manipulatif Setelah ditolak oleh Dot, Love pun terkejut dan langsung meluarkan sifat aslinya Setelah melihat kekuatan Love, Dot menyadari bahwa kekuatannya tak akan mungkin sebanding dengan penyihir pemilik dua karis Love kemudian merajuk karena merasa harus menjadi gadis yang selalu diratukan oleh para cowok Walaupun bertanya sekali lagi pada mereka berdua Namun Dot yang udah tahu sifatnya jelas gak bakal terpengaruh dengan cewek tengil seperti Love Setelah terus menolak Love, Dot pun meminta maaf padanya dan mengatakan jika dirinya telah menyukai wanita lain bernama Lemon Mendengar hal tersebut membuat Love sakit hati dan langsung memukul Dot dengan sihirnya Tak lama setelah itu, Dot bangkit dan mengatakan bahwa dirinya tidak betul di sama sekali dengan hal tersebut Dot kemudian berpikir untuk menyerang Love dengan menggunakan sihir peledaknya dan membuat area sekitar berdebu Karena hal tersebut, Love nampak tak bisa melihat apapun, sehingga Dot pun bisa menjangkaunya Namun sayangnya, hal ini tetap tak berguna sama sekali di hadapan seorang penyihir bergaris dua Love pun kemudian melakukan serangan balik dengan sihir tornadonya dan berhasil menjatuhkan Dot dengan telak Sebagai hadiah untuk keberanian Dot, Love kemudian memberitahukan suatu hal penting tentang partnernya Yang mana Milo merupakan seorang penyihir yang bisa membuat seseorang menjadi batu Love juga mengatakan jika Milo telah memasang jebakan pembatuan yang bisa mengubah seseorang yang membuka pintu rahasia menjadi seonggok batu begitu saja Namun karena butuh waktu dan mana yang banyak, Milo pun terus mengumpulkan mananya selama dua jam Supaya kekuatannya cukup untuk mengubah mesh yang sebelumnya membuka pintu rahasia menjadi batu seutuhnya Singkat waktu, setelah diserang sihir tornado yang dahsyat Nampak Dot merasa tidak kuat lagi dan sudah merasa pesimis dengan semua hal itu Namun di saat itu juga dirinya teringat masa kecilnya yang seringkali dibuli oleh anak tetangga Dimana untungnya sang kakak selalu datang membantunya Melihat si adik yang terlalu sering menyerah dengan sangat gampangnya Hal itu membuat si kakak menasehati dirinya tentang waktu dimana Dot harus melawan Yaitu di saat dirinya telah mendapatkan seorang teman yang sesungguhnya Yaitu temannya akan menangis dan marah demi dirinya dan teman yang hanya akan muncul sekali seumur hidupnya Kemudian Dot teringat momen ketika dirinya dibermalukan oleh si cewek tengil dan juga Sylva sebelumnya Dot pun tersadar jika dirinya sangatlah menyedihkan karena terlalu mudah menyerah pada saat itu Namun, mesh pun mau menolongnya bahkan melindungi Dot dari Sylva yang nakal Love kemudian mendekati Finn dan berniat untuk mengajarnya Di tengah Finn yang sedang merasa takut akan diajar Love, tiba-tiba Entah apa yang terjadi sebenarnya, tetapi sihir tornado yang mengurung Dot dapat dengan sangat mudah dihancurkan olehnya Tidak cuma itu, nampak di balik badana yang selalu digunakan olehnya terdapat tanda salib tepat di tengah-tengahnya Love pun dibuat terkejut karena kekuatan energi sihir Dot tiba-tiba meningkat secara drastis Love yang masih belum paham apa yang terjadi sebenarnya, sekali lagi ia menyerang Dot dengan sihirnya Namun kali ini Dot pun dapat menahannya dengan sangat mudah Love pun belum menyadari jika kekuatan sihir Dot yang meningkat itu disebabkan oleh tanda salib yang ada di dahinya itu Kemudian Love pun bergumam jika ia pernah mendengar soal bayi yang terlahir dengan tanda salib lindung tepat di dahinya Dan dikatakan ketika emosinya mengucak, maka iblis pertarung dalam jiwanya akan terlepas begitu saja Seketika pertarungan sihir mereka menjadi berat sebelah Dot kemudian nampak bersiap dengan sihirnya sekali lagi untuk membuat Love menerima akibat dari merendahkan Mesh di hadapannya Ternyata, meski memiliki kekuatan yang sangat overpower, namun sifat alami Dot tetaplah sama Dimana dirinya tak ingin melukai seorang gadis dan meminta Love untuk pergi dari hadapannya Baru wajah Dot terlihat keren karena perubahannya Tetapi gambaran keren itu harus dibuat pupus seketika karena sifat Dot yang telah kembali ke versi aslinya Meski begitu, Finn tetap terkejut karena Dot yang mampu mengalahkan penyihir dengan dua garis Namun ketika Finn hendak memujinya secara tidak terduga Kemunculan Milo jelas saja membuat Dot, Finn, dan juga Love terkejut seketika Setelah serangan cubu yang dilakukan Milo dari belakang Milo pun tampak merendahkan Finn dan Dot sembari menunjukkan skill miliknya Dot yang nampak sudah sangat lemah, mau tidak mau harus tetap menghadapinya Namun secara tiba-tiba Setelah terkena serangan telak dari sihir misterius Milo pun langsung dibuat bersujud seketika Tak lama setelah itu muncullah seseorang yang kita lihat sebelumnya Dan ternyata sosok yang kita lihat tadi adalah seorang visioner suci yang bernama Rain Amis Di tengah mereka berdua yang terdiam, Dot pun merasa mengenal sosok keren Amis Karena mereka yang sama-sama berasal dari asrama Adler Milo yang terlalu sombong dengan kekuatan sihirnya Ia pun mencoba mengelabui Rain dengan mencoba mengajaknya mengobrol Namun sayangnya, Milo malah melancarkan serangan sihir dadakan tepat di belakang Rain Karena Milo sangatlah angkuh, ia pun malah melakukan tindakan yang bodoh sekali Karena tindakan cerobohnya itu, Rain pun kemudian menyerang balik dengan sihir kuatnya Melihat serangan yang sangat kuat, Love pun membelot dari asramannya sendiri Dan menjadi murid dari asrama Adler untuk sementara waktu Setelah dibuat babak belur, Milo pun menyadari perbedaan level di antara mereka berdua Milo si bocil gak tahu malu ini nampak sangat ketakutan Dan mengatakan jika ia hanya menjalankan perintah dari atasannya Ia pun mengatakan jika dirinya telah menyesal dan terpaksa untuk melakukan hal tersebut Mendengar ucapan halu Milo, hal itu jelas membuat Rain merasa muak seketika Melihat sosok Rain yang sangat kejam pada seseorang Membuat Dot pun merasa jika Rain bukanlah salah satu murid asrama Adler Setelah itu, Rain kemudian bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Dot dan Finn di tempat seperti itu Kemudian, dirinya meminta mereka berdua untuk segera kembali Sedangkan Rain sendiri akan bertanya pada Milo apa yang terjadi sebenarnya Meski telah dibantu olehnya, namun Dot masih heran kenapa seorang visioner suci sepertinya bisa di tempat seperti itu Dan tak disangka, Rain rupanya adalah kakak dari Finn Yang mana hal itu sudah pasti kalian tebak Karena mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama yaitu MS Setelah itu, Rain pun terlihat sedang berjalan menyusuri ruangan bawah tanah itu Dan sedang menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan Innocent Zero yang dikatakan Pak Cap sesebelumnya Di tengah pencariannya, secara tak disengaja ia pun bertemu dengan Mesh yang sedang berjalan sembari makan kuesus Rain pun menyadari aura kuat yang dikeluarkan Mesh bukan dari tekanan sihirnya Rasa curiga pada Mesh, Rain kemudian bersiap melakukan penyelidikan padanya Dimana ia memanggil sekor laba-laba yang akan mengukur seberapa besar kekuatan sihir yang dimiliki oleh Mesh Terlihat kepedian si laba-laba sangatlah tinggi Karena dirinya yang telah mengukur kekuatan sihir dari ribuan penyihir sebelumnya Dan jika Mesh ternyata hanyalah seorang penyihir biasa Rain pasti akan melepaskan dirinya Meski terlihat berwajah datar, tetapi dalam hatinya Rain pun terkejut karena Mesh baru saja menakis sihirnya dengan tangan kosong bahkan hanya dua jari Setelah dinilai oleh laba-laba, Mesh pun ketahuan jika ia tak memiliki kekuatan sihir sama sekali Demi mendapatkan data yang lebih akurat, Rain pun bersiap untuk mengeluarkan sihir sebanyak 3% dari seluruh kemampuannya Bahkan setelah itu, si laba-laba malah terlihat sangat pusing karena data yang keluar dari sihir Mesh tetaplah 0 Rain pun menjadi lebih yakin jika Mesh tak memakai kekuatan sihir sama sekali Meski bukan salah satu anggota Innocent Zero, tetapi demi meyakinkan dirinya Rain berniat mengujinya sekali lagi dengan menggunakan 10% kekuatan sihirnya Setelah itu, si laba-laba dibuat terkejut karena Mesh nampak mengayunkan pedang sihir Rain seolah sedang bermain baseball Walaupun telah menggunakan 10% kekuatannya, seorang visioner suci nampak tak ada gunanya sama sekali di hadapan sosok Mesh Burundead Merasa kagum dengan hal itu, Rain pun bertanya siapa namanya Setelah diberitahukan jika dirinya adalah Mesh, Rain pun terlihat mengingat seseorang yang telah dibicarakan Pak Capsack sebelumnya Dimana orang tersebut memiliki situasi yang sangat unik Namun menurut Pak Walbrook atau Capsack, ia memiliki hati yang sangat teguh Selain itu, Pak Capsack juga meminta Rain untuk menjaga murid yang bernama Mesh Burundead Mengetahui jika dirinya adalah sosok yang seharusnya ia jaga di hadapannya Rain pun kemudian meminta maaf atas kelancangannya tadi Sebagai bentuk permintaan maafnya, Rain kemudian memberikan sapu tangan ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai macam luka dalam sekejap Mesh pun kemudian berterima kasih atas pemberian sapu tangan dari Rain Setelah itu, Rain pun turut meminta Mesh untuk berhati-hati dengan sosok yang bernama Abel Welker Karena Abel Welker diketahui telah menjadi salah satu kandidat untuk menjadi visioner suci nantinya Rain pun memberikan peringatan pada Mesh Meski sudah sangat overpower, tetapi jika ia tak memiliki sihir, maka akan sangat sulit menghadapi sosok Abel Welker Rain juga memberitahukan jika Mesh berhasil mengalahkan Abel, maka semua koin yang dipegang olehnya akan menjadi milik Mesh seutuhnya Dan dengan hal itu, akan membuat Mesh menjadi lebih dekat dengan impiannya untuk menjadi seorang visioner suci Singkat cerita, Rain kemudian pamit pergi dari sana karena dirinya yang masih memiliki urusan yang lainnya Di tengah perjalanan, Rain pun teringat kata-kata Pak Capsack jika Mesh adalah seseorang yang akan selalu mengutamakan temannya daripada dirinya sendiri Tidak cuma itu, Finn pun telah terselamatkan setelah bertemu dengan Mesh Walaupun kita juga belum mengetahui apa yang membuat Finn serasa terselamatkan oleh kedatangan Mesh tersebut Di sisi lain, Mesh terlihat telah berdiri tepat di debang pintu yang sangat besar Di sini, lagi-lagi Mesh masih tidak dapat membedakan mana pintu didorong dan mana pintu yang ditarik Namun, pada kali ini tebakan Mesh benar adanya Akan tetapi, dirinya teringat boneka dan janjinya pada Lemon Karena hal itu membuatnya agak ragu memasuki pintu itu Namun, sesaat kemudian Setelah sebelumnya Mesh telah mendobrak pintu besar sebelumnya Kali ini, dua pemimpin geng dari masing-masing asrama terlihat akan berduel Dimana di sisi merah ada Mas Brundet, si pecinta Quesus Dan di sisi ungu ada Abel Walker dari Magia Lupus Abel pun mengaku jika ia cukup terkejut Karena ada siswa selain Raine Mesh yang mampu menangani mata Iblis Razor Bahkan Abel yang agak polos menganggap Mesh adalah pengguna sihir yang jauh lebih baik daripada Raine, si visioner suci Namun, karena kata-kata Abel yang agak ambigu membuat Mesh yang mengira jika Abel mencurigainya yang tidak bisa menggunakan sihir sama sekali Namun ternyata, maksud dari ucapan Abel tidak lain adalah mengakui Mesh yang jelas memiliki potensi yang lebih tinggi Sesaat kemudian, ketegangan pun terjadi karena Abel yang merasa jika dunia tak memerlukan kesetaraan Ia pun mengatakan tak bisa membiarkan keberadaan gen penyihir rendahan yang dianggap setara dengan gen penyihir tingkat tinggi Yang mana dirinya juga sangat membenci orang-orang kalangan rendah yang selalu menuntut hak-hak mereka sebagai manusia Abel pun menasihati Mesh untuk tak perlu repot-repot menanggung semua beban yang sama sekali tidak berguna baginya Mendengar semua itu, Mesh pun baru menyadari arah ucapan Abel barusan Tidak lain ialah orang-orang yang tak bisa menggunakan sihir sama sekali Selain itu, Abel juga menambahkan ia hendak menyikirkan orang-orang terdekat dari para manusia yang tak memiliki sihir Hal itu membuat Mesh mengingat masa kecilnya yang sangat indah bersama sang bapak Dimana di saat itu terlihat Mesh yang memang sudah berbakat sebagai pemain sirkus Mendengar Abel yang akan mengheri era non-sihir membuat Mesh merasa tak sepaham dengannya Karena hal itu membuat Abel merendahkan Mesh karena memiliki otak yang agak error Dirinya pun merasa harus menyikirkan Mesh pada saat itu juga Kemudian scene berpindah terlihat Love yang mengira telah lolos dari semua likaliku pertarungan Dan akan melaporkan situasi terkini pada atasannya yaitu Abel Sebelum sempat memasuki ruangan, dirinya mendapati pintu ruangan bosnya yang telah jebol Dan ketika dirinya mengintip, ternyata Mesh dan Abel pun sudah memulai pertarungan Terlihat Mesh yang hampir saja terkena serangan asam dari Abel Dengan refleks yang sangat tajam, hal itu membuatnya terselamatkan dari cairan asam yang ada di dalam semua boneka Abel barusan Mesh yang memahami hal tersebut nampak memut salah satu kepala boneka Abel tadi Melihat hal itu, Love pun nampak tak paham dengan apa yang akan dilakukan oleh Mesh Dan ternyata, ia pun melakukan sesuatu yang unik dalam pertarungan Dimana ia menganggap jika dirinya sedang bermain sebuah bola bowling Setelah itu, Mesh kemudian memprovokasi Abel dengan mengatakan Jika dirinya berhasil mengalahkannya, maka artinya Abel lah yang memiliki gen yang sangat rendah dibandingkan manusia yang tak memiliki sihir Tak cuma itu, Mesh juga menanyakan keberadaan lemon padanya Abel pun mengaku jika dirinya tak tahu siapa orang itu Karena dirinya hanya menerima kekuatan sihir dari semua orang yang tertangkap Mesh kemudian juga merasa khawatir dengan orang-orang yang diserap sihirnya Namun di sisi lain, Abel marah merasa bodo amat dan mengatakan jika sudah sewadarnya apabila yang kuat merebut sesuatu dari yang lemah Sembari mengeluarkan tiga boneka badutnya, Abel nampak sangat yakin jika Mesh tak akan mampu melawan ketiga badutnya sekaligus Usai menumpas ketiga badut itu, Mesh pun mengulangi perkataan Abel terkait yang kuat merebut sesuatu dari yang lemah Kemudian ia menunjuk ke arahnya sembari bertaruh Jika dirinya berhasil menang, maka Abel harus memberitahukan di mana lokasi lemon Setelah berbicara seperti itu, Mesh malah terlihat terus memukul dirinya sendiri secara tiba-tiba Namun ternyata, hal itu adalah ulah Abel yang menggunakan sihir boneka dan membuat Mesh melakukan gerakan sesuai dengan benang chakra yang digerakan Abel Merasa tindakannya sama sekali tidak adil dan berat sebelah, Abel kemudian memutuskan untuk berhenti dari sihir benangnya Namun ia terlihat menjadikan Finn yang telah ia ubah jadi boneka menjadi lawan main Mesh berikutnya Tak ingin melukai bestinya, Mesh pun rela dipukuli tanpa henti hingga pada akhirnya, senjata yang digunakan boneka Finn terlihat rusak Hal itu menandakan jika daya tubuh Mesh bukan main kuatnya Bukannya merasa kesakitan, Mesh malah mengejek Abel yang sok berbicara mendalam layaknya seorang motivator Mesh kemudian membahas soal Abel yang menginginkan koin Mesh miliknya dan kemudian mengambilnya dari saku Mengira Mesh yang akan memberikannya secara percuma, namun ternyata Mesh malah melakukan hal ini Bersamaan dengan putusnya benang sihir Abel, Finn pun terlihat mulai kembali ke wujud aslinya Dan hebatnya, koin milik Mesh yang tadi ia lemparkan malah kembali ke tangannya seolah sebuah bumerang Merasa dirinya terancam, Abel pun menghentikan gerakan Mesh dengan banyak benang sihir sekaligus Mesh kemudian terlihat berusaha melawannya, namun Abel pun mengatakan jika hanya dengan kekuatan manusia biasa Pasti tak akan mungkin bisa melawan kekuatannya, karena kekuatan overpowernya membuat semua jari Abel yang mendalikan benangnya menjadi terpelintir Abel pun hanya bisa melongo melihat Mesh yang telah berhasil terlepas dengan begitu mudahnya Abel yang pantang menyerah memanfaatkan momennya itu untuk menggunakan sihir marionet Dimana Mesh kemudian diubah jadi binokio tanpa bisa melakukan apapun Ketika Abel merabat dirinya, Mesh pun hanya bisa pasrah ketika Abel tidak mengambil koin emas miliknya Namun kejadian tak terduga pun terjadi Mesh yang telah diubah menjadi boneka malah nampak lebih terkejut ketika kuisus yang ia simpan bisa keluar dari kantongnya Abel pun terlihat masih terkejut dan kemudian dirinya mempertanyakan bagaimana cara Mesh bisa lepas dari sihirnya itu Dirinya pun merasa yakin jika sihir marionet Chance miliknya adalah sihir yang absolut Hal itu karena sihirnya mampu menghalangi sinyal listrik dari otak seseorang dan merebut kendali tubuh mangsanya secara utuh Namun karena Mesh memiliki refleks tubuh yang terlatih, dirinya pun mampu bergerak ketika hal yang mengerikan terjadi padanya Contohnya ketika kuisus krim yang jadi makanan favoritnya diambil Abel sebelumnya Karena hal itulah, refleks pertahanan diri Mesh akan kuisus muncul dan menggagalkan sihir Abel Singkat cerita, Abel pun akhirnya mengakui kekuatan Mesh yang benar-benar tidak manuk akal Dirinya kemudian berniat menggunakan sihir terkuat miliknya Yang ia dapatkan setelah menyerap kekuatan sihir yang telah ia ekstrak dari semua mangsanya Setelah menggunakan sihir second marionetnya, tiba-tiba boneka menekan dengan tiga wajah pun muncul Dimana dengan kekuatan boneka itu, dirinya mampu menjadikan orang-orang di dalam radius 100 meter menjadi boneka dalam seketika Dan perubahannya terjadi ketika benang sihirnya menyentuh orang tersebut Dengan sangat yakinya, Abel mengatakan jika Mesh tidak mungkin bisa melihat benang-benang sihirnya itu Love yang masih ada di sana hanya bisa pasrah karena dirinya juga masih dalam jangkauan sihirnya Abel juga memberitahukan jika Mesh berubah menjadi boneka, maka dirinya akan membuat Mesh tak akan bisa kembali ke wujud manusianya lagi Setelah melihat sihir terkuatnya di pecundangi Mesh, Abel pun hanya bisa terdiam seribu kata Karena dirinya yang mendapati Mesh mampu menghancurkan tangan bonekanya dengan sangat mudahnya Dirinya pun semakin dibuat terkejut karena Mesh yang tak berubah menjadi boneka setelah terkena semua benang miliknya Mesh kemudian mengakui jika dirinya telah merobek semua tali sebelum bisa menyentuhnya Seolah tak percaya melihat hal itu karena Abel merasa jika tak akan mungkin ada manusia yang bisa menghentikan semua benang miliknya itu Love yang memiliki pengamatan yang sangat tinggi kemudian dirinya menjelaskan detailnya Dimana sesaat menggunakan sihirnya, Mesh nampak berbalik dan terhenti seolah menunggu datangnya semua benang itu Setelah benang nampak dekat dengan Mesh, ia pun kemudian menangkap semua benang itu dan merobeknya Love pun dibuat terkejut dan heran-heran karena dirinya yang baru saja melihat hal yang sama sekali tidak wajar Di saat Abel yang terdiam, dirinya juga menyebut jika Mesh bukanlah seorang manusia Melihat Abel yang terdiam ketakutan, Mesh pun memprovokasinya dengan menyebut Abel sebagai kelinci Meski telah menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka Namun Abel Walker tak akan menyerah begitu saja dan kembali menyerang Mesh dengan sisa sihirnya Setelah sihir second milik Abel dihancurkan, dirinya pun hanya bisa pasrah Kemudian dengan cepat, Mesh pun telah berada tepat di belakangnya Kemudian Mesh menggunakan sihir ototnya yang bernama sihir Electron Spain Singkat cerita, semua tindakan dan sifat Abel yang terlihat jahat bukan semata-mata untuk mengisi kepuasannya saja Namun hal itu ia lakukan demi membalaskan kematian sang ibu yang memiliki sifat yang sangat baik dan menganggap semua orang setara dengannya Namun naasnya, sang ibu yang sangat baik itu harus meninggal di tangan seorang pria yang sangat rakus dari kalangan bawah Yang merasa dengki karena golongan atas yang selalu hidup dalam kebahagiaan Dan semua hal itulah yang membuat seorang Abel Walker membaci orang dengan golongan penyihir rendahan Dan demi menggapai tujuannya, dirinya sampai mengumpulkan semua orang yang tidak puas dengan dunia itu seperti halnya dirinya Meski telah kalah seperti itu, namun prinsip hidupnya tak akan berubah sedikit pun Setelah cukup banyak mendengar curhatan Abel, Mesh pun mempertanyakan lokasi lemon saat ini Mendengar hal itu membuat Abel terkejut Karena Mesh rila berjuang mati-matian hanya demi menyelamatkan temannya Karena menerima kekalahannya, Abel dengan senang hati akan mengembalikannya bersama dengan semua murid yang telah ia ubah sebelumnya Tapi sebelum itu, Mesh nampak menilai Abel yang tidak sejahat yang ia kira Karena dirinya yang melakukan semua hal itu demi sang ibu Kemudian, Abel pun menghentikan sihir penyerapan miliknya dan mengembalikan semua murid seperti sedia kalah Setelah Lemon dan Finn tersadar, mereka berdua nampak langsung berselebrasi atas kemenangan mereka Melihat kekocakan geng Mesh, Abel hanya terdiam dan hanya membatin Setelah kemenangan mereka, Mesh pun mendapatkan banyak koin emas dari Abel Karena hal itu, Finn pun menganggap jika Mesh adalah seorang pahlawan Sedangkan Lemon Tak lama kemudian, Lemon nampak berterima kasih dengan sangat tulus pada Mesh yang telah menyelamatkan dirinya Tidak cuma mereka bertiga, sesaat kemudian Dot datang dengan wajah babak belut Melihat empat orang kocak yang selebrasi di hadapannya Semakin membuat Abel pusing karena tak memahami isi otak mereka Di sisi lain, Finn pun baru menyadari jika Lance yang tak ada di sana Dan ternyata, Lance nampak sedang berjalan di lorong Di mana akhirnya ia dihentikan oleh Rainer Entah bagaimana ceritanya, namun Lance yang kita lihat saat ini hanyalah orang yang sedang menyamar saja Rain pun mengetahui jika orang di hadapannya adalah salah satu Innocent Zero yang tengah ia cari Rain kemudian menanyakan alasan mereka yang memasuki Akademi Easton Namun orang itu hanya memberitahukan dirinya sedang mencari sesuatu yang teramat penting bagi mereka Dirinya pun merasa aneh karena seharusnya apa yang mereka cari ada di dalam Akademi itu Bahkan dirinya juga telah menyuruh Abel untuk mencari sesuatu tersebut namun tak kunjung ketemu Rain pun bertanya apa yang ia cari sebenarnya Namun orang itu pun tak mau memberitahu karena Rain bukanlah teman mereka Orang itu merasa jika menginginkan informasi maka Rain harus bisa membuka hatinya terlebih dahulu Merasa tak memiliki waktu lagi, orang itu pun berniat membunuh Abel karena pekerjaannya yang tak beres Rain yang hendak menghentikan orang itu untuk membunuh Abel secara tiba-tiba dicegat oleh orang lain Ternyata, orang itu tidak sendirian Dimana orang yang mencegah Rain dijuluki sebagai pembunuh berantai sekaligus orang kanibal yang bernama John Pierre Rain pun merasa agak khawatir dengan geng Mesh Karena dirinya merasa jika kerompolan Inno Senjero memiliki kekuatan setara dengan visioner suci sepertinya Dan merasa jika mereka tak akan mungkin menang dari mereka Kemudian Sin memperlihatkan dimana ketika si Razor diajak untuk bergabung dengan Abel Dimana saat itu Razor mengatakan pada Abel untuk tak mendekatinya Karena jika hal itu terjadi maka Abel akan dijauhi oleh orang-orang lain Walaupun demikian, Abel pun mengatakan jika hal itu tak menjadi masalah baginya Selain itu, Abel juga menambahkan jika dirinya tidak mencapai sesuatu dan membutuhkan kekuatan mata Razor Kemudian, Abel berniat menjadikan Razor sebagai alat dan menyuruh Abel untuk menjadi tangan kanannya Kembali ke masa sekarang, terlihat Razor yang merasa kesakitan dan dirinya terlihat tidak pergi untuk menyusul Abel Di sisi lain, kakek Mesh terlihat masih khawatir dengan Mesh Dirinya pun ingin mengetahui keadaan Mesh sekarang Dirinya juga merasa takut jika Mesh akan ketahuan tak bisa menggunakan sihir Di samping itu, sipak polisi malah merasa takut jika Mesh gagal menjadi visioner suci Dan jikalau hal itu sampai terjadi, maka rencana dirinya akan gagal di masa depan Kemudian, si polisi pun mengatakan jika jatah tampil dirinya di anime Selebih penting daripada pekerjaannya sebagai polisi Kemudian, scene berpindah Dimana sekarang terlihat Mesh yang sedang bersenang-senang atas kemenangannya melawan si Abel Perayaan yang agak kocak terlihat belum juga usai Sehingga Abel dan Love merasa aneh pada mereka yang tak bosan merayakannya Di tengah itu, Mesh terlihat tidak pergi ke toilet Teman-temannya merasa jika Mesh telah menahan berat pipis dari tadi Di samping itu, mereka pun masih belum melihat Lance di sana Dan mengira jika Lance mungkin tersesat Tak lama kemudian, seseorang datang Dimana mereka pun mengira jika ia adalah Lance Dan ternyata, orang itu adalah anggota Innocent Zero yang menyamar menjadi Lance waktu itu Dengan mudahnya, mereka bertiga pun dihempaskan karena menghalangi jalannya Setelah itu, dirinya pun kemudian mendekati Abel Ia juga terlihat menjelekan Abel yang bisa-bisanya babak belur Padahal belum menjadi visioner suci Dirinya pun kemudian meminta pertanggung jawaban Walaupun Abel telah membantunya Namun dia masih belum bertemu dengan orang yang ia cari selama ini Orang itu kemudian berniat menghabisi Abel Secara tiba-tiba, tangan Abel pun bergerak dengan sendirinya Orang itu mengatakan jika perbedaan sihirnya jauh berbeda dengan Abel Tak lama kemudian, Mace pun muncul dengan membawakan banyak Wessus sambil mengajak untuk pesta Walaupun situasi di sana terlihat sedang tegang Mace bisa-bisanya bersikap sesantai itu Bahkan lalat yang menempel di antara kedua hidungnya nampak dihiraukan oleh dirinya Sehingga membuat Mace pun merasa geli Temannya pun menganggap jika Mace secara sengaja melakukan hal itu Kemudian dengan konyolnya, Mace malah meminta kuenya kembali Tetapi orang itu justru membuang kue sus tersebut dan membuat si Mace terkejut Tiba-tiba, orang itu pun malah merasakan pusing ketika berhadapan dengan si Mace Dia pun merasa jika mungkin Mace lah orang yang dia cari selama ini Orang itu pun menganggap jika memang ada resonansi di antara mereka Otomatis si Mace lah orang yang dia cari selama ini Tetapi sebelum itu, ia pun ingin menuntaskan misinya dulu untuk melabisi si Abel Terlihat Abel pun diangkat dengan sihirnya Dan ketika tidak dihabisi, Mace nampak langsung bergerak dan tiba-tiba Setelah terkena tusukan, Razor pun langsung tersungkur lemas Kemudian dia nampak meminta maaf pada Mace jika dia takkan bisa memakan kue sus bersama Setelah itu, Razor pun diberi sabutan sihir yang dikasih oleh Ren sebelumnya Seorang misterius berkata jika luka Razor tak begitu parah Dan ternyata, sesaat penyerangan, Mace melemparkan batu kerikil ke arahnya yang membuat serangannya sedikit meleset Karena hal tersebut, orang itu mengatakan jika Mace adalah orang yang benar-benar ia cari saat ini Setelah itu, terlihat Mace yang hendak mengajar orang tersebut Di sisi lain, orang misterius pun malah mengecek Razor sebagai anjing peliharaan Abel Karena telah dijadikan sebagai bawahannya dan secara tak terduga Namun sayangnya, orang itu bisa menahan serangan Mace Dimana dirinya terlihat merasa tertantang sambil menjilati batunya Karena hal tersebut membuat si Mace merasa jijik Karena orang itu malah menjilati batu yang Mace tendang Mace pun mengatakan akan mengajarnya dan membawa Razor ke ruangan UKS segera Orang itu pun merasa siap kapanpun Kemudian dia pun menerima tantangan Mace Dirinya juga menambahkan jika Razor yang tak akan bertahan selama 30 menit Si orang itu kemudian menyerang Mace dengan sihirnya Namun, Mace pun nampak hanya bisa menahan serangan yang diberikan oleh orang itu Abel merasakan jika kekuatan mereka dan orang itu benar-benar sangat jauh berbeda Kemudian, Abel pun mengingat masa lalunya Dimana ibunya pernah menyesahiti Abel Dimana mereka yang hidup sebagai keluarga bangsawan itu hanya karena kebetulan saja Semua bakat dan penampilan yang dimiliki tak lain juga hanyalah sebuah kebetulan Bahkan kelebihan yang dimiliki seorang pun hanyalah sebuah kebetulan Kembali ke pertarungan, Mace terlihat masih terus menahan serangan sihir Sedangkan Abel terlihat terus pesimis jika level mereka jauh di bawah orang itu Abel juga menganggap jika seharusnya Razor tak perlu melindunginya Namun, Mace kemudian memberitahukan Jika Razor yang melakukan hal itu pasti merasa sangat senang Karena bisa menolong orang yang mau menerimanya Mace pun terlihat cukup mengerti perasaan Razor Dimana Razor yang tak disukai masyarakat sepertinya dan dikucilkan Karena hal tersebut membuat Mace sendak melindunginya Bahkan di tengah si Razor yang sekarat Dirinya masih sempat menyuruh Abel untuk pergi selagi dia ada kesempatan Kemudian Abel kembali mengingat perkataan ibunya Dimana jika ia mampu memahami seseorang Hal itu pasti dapat merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik Di sisi lain, Mace terlihat masih terus mendapatkan serangan sihir dari orang itu Dimana Mace yang terlihat sedikit demi sedikit maju mendekati musuhnya Namun walaupun demikian, lama-kelamaan Mace akan lebih kewalahan dan kesulitan menghadapi sihir tersebut Dot yang hendak menolong Mace membuatnya merasa ragu-ragu Dimana ia merasa takut menjadi beban dan malah mengganti target serangan orang itu pada Finn dan juga Lemon Setelah merasa bosan, orang itu pun hendak mengakhiri pertarungan dengan mengganti sihirnya ke tingkat yang lebih tinggi Terlihat, Mace pun seolah tak bisa menahan serangan lagi Untungnya Abel pun kemudian membantu menahan serangan tersebut menggunakan bonekanya Sembari mengatakan jika yang kuat akan mengambil sesuatu dari yang lemah adalah hak mereka Begitupun dengan yang lemah, pasti akan melawan yang lebih kuat lagi Abel pun mengatakan akan melawan orang itu dengan menggunakan tangannya sendiri Kemudian, orang itu memberikan paham pada Abel dan langsung membuat semua bonekanya hancur Tetapi, semua itu ternyata hanyalah strategi yang dijalankan Orang itu menegaskan jika Mace adalah orang pertama yang bisa menghajar lapisan kulit batu luarnya Orang itu pun bertanya pada Mace sihir apa yang dipakai Mendengar hal itu tentu membuat Mace ragu menjawabnya Mace yang bingung pun langsung mengatakan jika sihir yang ia gunakan adalah sihir power Semua orang yang mendengarnya pun merasa aneh apakah ada sihir semacam itu Untuk mengetahui kekuatan sihir Mace, orang itu mengeluarkan cermin Dimana jika terdapat sihir yang mengenai cermin itu akan dipantulkan dengan kekuatan yang lebih kuat lagi Dot mengatakan jika alat itu adalah alat yang seharusnya dijaga oleh wiros sihir Tetapi, anehnya cermin itu malah ada padanya Dan untuk mengalahkannya hanya bisa dilakukan tanpa sihir Mace pun kemudian dibersilahkan untuk menyerang orang itu menggunakan sihir Namun tiba-tiba Melihat hal itu membuat semua orang pada bengong Hingga akhirnya mereka pun mengetahui jika Mace yang tak punya sihir sama sekali Dan diketahui jika semua kejadian yang telah dilalui selama ini oleh Mace Telah ia lewati tanpa menggunakan sihir sama sekali Dot kemudian dibuat terkejut saat melihat orang itu yang tak apa-apa meski telah terkena serangan Mace Tak lama kemudian muncullah sebuah tanda yang ada pada orang itu setelah disentuh oleh Mace Hal ini menandakan jika rasa pusing sebelumnya dikarenakan dirinya yang bertemu dengan Mace Dan artinya, seseorang yang dia cari selama ini adalah Mace sendiri Setelah itu terlihat orang itu membuka sebuah portal Sebelum dirinya pergi, ia pun memperkenalkan diri yang ternyata namanya adalah Selwer Si anggota Innocent Zero Sel pun mengatakan jika ia akan pergi karena ada urusan yang menanti Mace pun merasa bersyukur jika orang itu telah pergi Kemudian Mace pun hendak membawa Razor ke UKS Tetapi Abel pun berinisiatif akan membawanya dan akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi Selain itu, Razor yang terlihat sekarat mengatakan jika ia menunggu traktiran kuisus dari si Mace di lain waktu Sebelum pergi, Abel pun berterima kasih pada Mace dan akan membalas kebaikannya itu Setelah merasa semuanya telah berakhir, teman Mace menganggap jika Mace yang tak punya kekuatan sihir akan menjadi huru-hara di sekolahnya Apabila diketahui semua murid dan guru Bukan cuma dapat hukuman, tetapi Mace juga akan dikeluarkan Semua teman Mace pun akan berusaha menyembunyikan rahsia ini dari orang lain Tetapi jika sampai ada seseorang yang mengetahuinya Setelah teman Mace menyembunyikan rahsia Mace, maka mereka juga bakalan kena hukuman Mace kemudian berterima kasih pada teman-temannya Dan hal itu berarti Mace mengakui jika dia tak punya kekuatan sihir Namun tak lama kemudian, ada murid lain yang mendengar percakapan mereka semua Dimana si murid itu bakal melaporkan semua hal itu langsung ke kepala sekolah Ia pun menambahkan jika hal itu merupakan sebuah penghinaan Apabila ada orang yang tak punya kekuatan sihir masuk ke sekolah sihir Mendengar hal itu lantas membuat teman-teman Mace panik Tetapi hal itu tak menjadi masalah untuk Mace Dan terlihat, Mace malah makan kuesus dan pasrah dengan keadaan Sementara itu, Cell nampak melaporkan situasi pada ayahnya Dimana ia telah menemukan orang yang telah hilang yang dimaksud oleh ayahnya itu Si ayahnya itu terlihat sangat senang karena tujuannya akan tercapai Dia pun kemudian meminta Cellwar untuk menangkap Mace Dan itulah alur cerita anime Cell season pertama Dan telah diinformasikan juga jika season keduanya akan ditayangkan di awal tahun 2024 So, kita tunggu saja kelanjutan cerita Mace dan kawan-kawan di cerita selanjutnya Dan bagaimana menurut kalian apakah anime Cell ini layak untuk ditonton? Karena dibembuli dengan fantasi, komedi, dan juga parodi Menurutku, anime Cell ini memiliki alur cerita yang menarik Dengan penggambaran animasi yang juga cukup keren Lalu, bagaimana menurut kalian nakama? Berapa nilai untuk anime ini? Dan itulah, Mace, Magic and Muscle Terima kasih telah menonton!